Research ya, seperti tadi nama saya Yudit Anisaya, kebetulan saya beruntung untuk bisa mengenyam pendidikan sebagai dokter dan spesialis penyakit dalam. Jadi, penelitian, sebenarnya penelitian itu apa? Penelitian ini adalah sebuah proses, jadi memang ada sebuah keingin tahuan kita, manusia itu kan pada dasarnya kepo ya, setelahnya kan kepo, kita tuh suka kepo gitu loh terhadap sesuatu dan kita tuh suka pengen tahu banyak tentang hal-hal kecil, tentang atau apapun lah ya. Nah, tapi sesuatu hal tersebut bisa kita dapatkan informasi itu atau kita dapatkan kesimpulan dari rasa keingin tahuannya kita, rasa kepo kita itu, dengan cara yang sistematis ataupun dengan sebuah cara yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggung jawabkan. Itu namanya riset sih sebetulnya ya, jadi kalau ada orang punya suatu hati yang selalu ingin tahu terhadap sesuatu, dia berbakat banget itu sebagai peneliti sebetulnya ya. Jadi, semangatnya sama, semangatnya sama karena kita ingin tahu, ingin tahu jawabannya, ingin tahu hubungannya, eh ini sama ini kok sering kelihatan jalan bareng, apakah ada hubungan antara A dan X-nya. Itu kan sudah sebuah, ano ya, sebuah keinginan untuk meneliti gitu. Tapi bedanya kepo biasa sama neliti, neliti itu dia ada prosesnya dan ada sistematikanya. Nah, beda kalau misalnya hanya kepo biasa, yang penting buka deh Instagram-nya, coba di-follow, kalau perlu pakai akun bodong gitu ya, kalau kita lihat di-stalking terus Facebook-nya. Nah, yang kayak gitu kan masih nggak terlalu efisien ya, Nah, tapi kalau misalnya yang kita ingin tahu dengan suatu proses yang kadang-kadang proses ini bisa menimbulkan sebuah kesimpulan, jawaban, ataupun problem solving, itu yang kita sebut dengan penelitian ya. Jadi, memang tujuan dari penelitian itu, research itu adalah to discover answer ya. Jadi, untuk mengetahui jawaban melalui scientific procedure. Jadi, memang ada prosedur ataupun ada tahapan-tahapan yang scientific. Jadi, nggak boleh sembarangan. Habis ngelihat Facebook-nya, ngelihat Instagram-nya, ngelihat TikTok-nya, ngelihat apanya, kayak gitu. Itu kan nggak ada prosedurnya gitu. Harusnya kan ditanya dulu keluarganya, ditanya dulu sahabatnya, nanti dari mana ditanya ke mana. Itu berarti ada prosedurnya. Kalau ada prosedurnya, scientific bisa dipertanggung jawaban, sehingga jawabannya itu juga bisa kita percaya. Nah, jadi ini sifat ya, atau karakteristik dari research ya, seperti yang tadi ya, saya sebutkan untuk bisa menemukan jawaban, terus kemudian harus berdasarkan pengamatan yang dipercaya langkah-langkahnya yang sudah terbukti bahwa dengan langkah-langkah seperti itu, kita mampu menemukan jawaban yang baik, sampai ada prosedurnya yang betul-betul di-design dengan hati-hati. Kemudian ada skill, ada keilmuan, ataupun ada expertise ya, istilahnya ya. Ada knowledge dasar yang memang harus adat, bukan hanya sekedar katanya-katanya, atau bahkan saya mendapatkan ide ini dari tidur tengah malam kebangun, dengar suara ketokan bakso, terus langsung dapat ilham, nggak begitu ya. Nah, itu kan istilahnya objektif dan logis, sampai akhirnya semuanya tercatat dan harus terlaporkan. Penelitian itu harus ada ujungnya, kayaknya saya bilang, jadi kita tahu sesuatu, ketika kita tahu sesuatu, nggak boleh kita juga cuma diam-diam aja, tujuannya kan karena kita ingin membagi jawaban tersebut. Jadi, tetap harus dicatat dengan baik, dan harus wajib dilaporkan. Jadi, kalau kita melakukan penelitian, malah harus dilaporkan. Kalau kita kepo, setelah kita tahu kan kadang-kadang kita simpan sendiri. Bahkan ketika yang kepo-kepoan itu ya, setelah disimpan sendiri juga nggak. Ada kan keinginan untuk membagi dengan yang lain ya, entah membaginya secara terang-terangan, atau pakai inner circle aja. Nah, itu bedanya ya. Jadi, research itu memang dia suatu keinginitahuan untuk bisa mendapatkan jawaban dengan suatu cara yang sistematis, dengan suatu cara yang saintifik, tercatat dan terlaporkan. Oke. Jadi, istilah prosedurnya itu disebut dengan metode. Metode itu adalah metode ya, dalam bahasa ini. Metode itu adalah suatu cara, adalah suatu prosedur yang saintifik, yang memang logis, yang memang terukur, yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, sebuah cara untuk mencari tahu atau mencari jawaban terhadap sesuatu dengan menggunakan prosedur ataupun metode yang logis, ya, dan saintifik, dan bisa dipertanggungjawabkan, ya ini disebut dengan penelitian atau metodologinya ya, disebut dengan saintifik metode. Nah, ini tadi, jadi penelitian itu harapannya kan semuanya bagus. Nah, kalau bagus berarti ada kriterianya. Jadi, kalau dilihat di sini kriterianya riset yang baik itu gimana sih? Ya, harus jelas. Yang namanya penelitian nggak boleh diem-diem ya, nggak boleh ngawang-ngawang ataupun abu-abu atau kasak-kusuk begitu, nggak boleh. Jadi, tujuannya harus jelas. Jadi, purpose-nya harus clear. Saya pakai ini aja ya, bisa ya. Oke. Jadi, di sini nih, purpose-nya harus clear, prosesnya harus detail, ya. Kemudian harus direncanakan. Jadi, desain penelitiannya, cara, metode, ataupun cara-cara kamu dalam melakukan penelitian itu harus dengan baik direncanakan. Nggak boleh nanti kayak gimana ya, ya, ano deh, jalanin aja dulu, gitu. Nggak boleh ya, bukan itu ya. Nggak boleh jalanin aja dulu, tapi tetap dari awal sudah harus ada direncanakan. Dan jangan lupa, standar etiknya harus dijunjung tinggi. Ya, namanya juga meneliti. Bedanya sama kita stalking sama kepo orang kan ya, bedanya di sini. Jadi, ada etik-etik tertentu yang harus dipegang. Gitu ya. Kemudian kalau memang memiliki kelemahan dalam hal penelitian, ataupun kekurangan, ya, namanya juga penelitian ini kan miliknya manusia. Dan setiap manusia punya keilmuan, punya tim, punya sarana-prasarana, duit, ataupun kondisi yang berbeda-beda. Ya, nggak apa-apa. Nggak semuanya harus perfect kok. Nggak semuanya harus sempurna. Tapi ketika kalian melakukan sebuah penelitian, maka limitasi ini juga harus disampaikan. Jangan takut. Ya, kemudian analisisnya yang bagus, ya. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang ambigus, ya, tetap harus disampaikan. Sama ya, seperti limitasi tadi. Jadi, data itu tidak boleh disembunyikan, atau tidak boleh di, bahasa kita itu apa ya, di semokel, ya. Nah, dibuat seolah-olah kayaknya bagus. Padahal namanya neliti kan kita ingin tahu apa adanya, ya. Terus kemudian bagaimana kesimpulan itu juga harus bisa dipertimbangkan atau dibuat dengan bagus. Serta di sini pengalaman dari seorang peneliti itu juga harus mampu ditunjukkan. Jadi, kalian kalau misalnya punya pengalaman, semakin banyak pengalaman dalam meneliti, biasanya akan tampak gitu ya dalam penelitian kita yang jadi kelihatan bagus. Jadi, kan ini sebenarnya kriteria dari riset yang bagusnya seperti apa. Kalau belum pernah punya pengalaman, mari dibuat dari sekarang, ya. Oke, itu tadi pembukaan. Nah, kalau misalnya kita mau meneliti, nih, berangkatnya dari mana? Pasti ada pangkalnya, ya. Nomor satu, yang selalu jadi masalah buat teman-teman sebelum meneliti. Saya ini mau melakukan penelitian buat apa sih? Kan gitu ya, selalu mikir. Orang itu melakukan banyak penelitian itu banyak ya alasannya ya. Ada yang karena kewajiban. Ya, gimana dok? Mau lulus, saya S1, saya spesialis, saya sedang belajar S2 atau S3, yang intinya sedang sekolah. Ya, kalau sekolah, mau nggak mau wajib bikin penelitian. Ini nggak apa-apa. Nah, itu menunjukkan kenapa kok harus ditutup dengan sebuah penelitian kalau kita sekolah. Karena kita disitulah salah satu aplikasi ataupun tolak ukur kita dalam memahami ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi, kita lama-lama nih sekolahnya ya. Empat tahun, ada yang tiga tahun ya, atau yang lima tahun gitu. Wah, itu mendalami banget sampai ilmunya itu mungkin mengerak gitu. Itu harus diuji. Diuji dengan apa? Kita punya ilmu, kemudian bagaimana ilmu ini mampu membuat kita berpikir tentang apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita tahu kalau ilmu yang kita pelajari, kita pernah mempelajari. Sesuatu hal yang benar itu adalah A. Coba lihat lingkunganmu. Sudahkah sesuai dengan A ini? Kalau belum sesuai, kenapa? Nah, muncul kan pertanyaan. Kalau tidak sesuai, apakah karena ada suatu permasalahan untuk bisa sesuai dengan apa yang kita pelajari? Atau bahkan yang sudah kita pelajari ini jangan-jangan sudah obsolete? Apa ya? Kada luarsa. Apa memang sekarang zaman sudah berbeda dengan textbook kita? Nah, misalnya loh ya. Jadi, memang harus diuji gitu ilmu kita kalau kita sekolah. Ada lagi alasan. Kenapa sih orang itu harus meneliti? Mungkin karena tanggungan profesinya. Siapa yang wajib meneliti kalau tanggungan profesi? Biasanya akademisi. Nah, ini kalau misalnya di sini ada teman-teman yang berminat menjadi seorang akademisi. Akademisi itu berarti nama lain guru ya. Entah guru, entah dosen. Ini yang tetap harus teman-teman lakukan. Meneliti. Karena sebagai seorang guru kita mengajarkan sebuah ilmu dan kita juga harus terus mengaplikasikan ilmu kita. Ya. Memaparkan ilmu kita pada masyarakat, pada lingkungan kita. Ya, itu akademisi. Atau sudah sekolah, sudah karena profesi. Ada juga yang karena dianya dipercaya untuk melakukan pemecahan masalah. Misalnya nih, karena saya anggap ya, ini dari internal is fun, biasanya rata-rata yang ikut mungkin teman-teman dari profesi kesehatan ya, adalah dokter. Dokter itu harus ingat. Kita, profesi kita ya, bukan hanya sekedar dokter. Kita itu memiliki empat profesi kalau dokter itu. Satu, sebagai seorang dokter itu sendiri, klinisi, ya praktisi. Kedua, kita itu leader. Leader dalam hal terutama manajeria. Nanti siapa yang jadi kepala bukesmas? Dokter. Siapa yang menjadi kepala dinas kesehatan? Dokter. Siapa yang menjadi kepala rumah sakit? Dokter lagi. Kita memiliki kewajiban untuk menjadi seorang manajer. Manajer pasti tempatnya memecahkan masalah. Supaya mengerti ada masalah atau tidak, atau bagaimana cara memecahkan masalahnya. Lewat apa? Ya, suatu proses yang scientific juga, yang terstruktur. Penelitian. Mau tahu mutunya rumah sakit yang sedang kita kelola? Ya, penelitian. Itu ya. Sudah dokter praktisi, manajerial. Dokter itu gurunya siapa? Gurunya kita bukan pak guru, pak dokter dan bu dokter. Jadi, gurunya kita ini juga dokter yang artinya ketika kita sudah menjadi dokter, maka kita akan menjadi seorang akademisi juga. Mau tidak mau kita menjadi seorang guru. Yang keempat, researcher. Seorang dokter itu adalah seorang researcher. Kenapa? Karena semua ilmunya bukan ilmu pasti. Maksudnya ilmu pasti? Selama ini ya, kayaknya mulai dari zaman angka ditemukan itu, mungkin anggaplah ya, zaman sejarah dan prasejarah. Mesir itu sudah bisa berhitung, ayah. Akademisi satu dari dua tahun. Belum pernah berubah, ribu tahun itu ya. Lebih ya kita ya, dua ribu tahunan ya. Tapi kalau pengobatan dokter, ilmunya dokter, apakah tetap dan sama? Kan selalu berubah. Sehingga ilmunya dokter atau pengobatannya dokter itu disebut dengan evidence-based medicine. Jadi, ilmu kita itu berdasarkan bukti. Tiap tahun diteliti, oh dulu pengobatan yang bagus terhadap malaria, itu katanya yang paling bagus keluar rukuin. Tapi setelah berlangsung beberapa waktu, dicoba, diteliti, diteliti lagi, ternyata golongan-golongan artemisin lebih bagus. Covid aja dalam beberapa bulan, sudah banyak sekali kan perubahannya luar biasa cepat banget. Jadi, supaya bisa tahu evidence-based medicine, ya kita harus menjadi seorang researcher. Jadi penting ya, ternyata kalau udah jadi dokter itu nggak bisa lepas dari yang meneliti-meneliti gini. Jadi, ya nggak apa-apa, ya bagian dari kita mau tidak mau. Oke, back to the process ya. Jadi, proses research nomor satu yang selalu menjadi pemikiran orang-orang mau neliti, baik yang tadi sekolah maupun tuntutan jabatan, dia selalu bilang gini, saya mau neliti apa ya? Pertanyaan pertama kan gitu. Ada yang punya ide sendiri, karena dia memang kepikiran tentang hal itu. Ada yang ya tergantung pemimbing saya mau ngasih apa, gitu ya. Atau ya disuruh apa, gitu. Tapi memang tema, berangkatnya paling susah memang dari tema apa ya? Saya mau neliti apa ya? Gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan ada sebuah research process. Memang betul. Berangkat pertama itu harus tahu dulu problemnya. Apa, ada problem apa, tema apa yang mau saya teliti. Baru sampai nanti bisa turun ke bawah ini. Oke. Research problem. Jadi, namanya juga problem ya. Problem itu bukan masalah ya. Maksudnya masalah besar yang memang masalah. Sesuatu hal yang masih belum ada jawabannya, mengganjel, mengganggu, gitu. Jadi, kalau research problem sendiri sebenarnya sebuah isu atau pertanyaan yang mau kita lakukan pemeriksaan ya. Mau kita teliti, mau kita periksa, gitu. Nah, gimana sih kita mau caranya? Caranya adalah jangan berpikir terlalu luas. Itu kuncinya. Penelitian tema yang baik semakin kecil, semakin bagus untuk diteliti. Bagus untuk dijadikan tema penelitian. Terus, gimana ya? Biar bisa tahu, biasanya triknya saya atau tip saya ini saya dapatkan dari seluruh senior-senior dan guru-guru saya ya. Coba cari jurnal, ya misalnya nih ada search engine seperti PubMed ya. Jurnal kesehatan ya itu ya, engine untuk mencari jurnal-jurnal kesehatan. Ketikkan tema yang kita inginkan di dalam search kolomnya. Kalau jumlahnya itu masih di atas 1.500 itu berarti masih terlalu luas. Contoh, misalnya nih ya. Tema internal medicine. Internal medicine itu ketikin aja tuh di PubMed atau di Google. Biasanya PubMed ya, yang paling sering saya pakai. Masukkan internal medicine. Wah itu enggak cuma 10.000, entahlah 1 juta kali ya. Waduh ya, mungkin kan kita membaca. Sumpur hidup mau baca 1 juta. Abis, kapan baca terus? Berarti harus dikecilkan lagi. Penyakit dalam interna itu banyak tuh subdivisinya. Mulai dari alergi imunologi, endokrin, neprologi, tropical disease, tropic infection, atau geriatri, atau alergi imunologi, hemato-onkologi medik, atau gastroenterohepatologi. Misalnya nih, ayo kita pilih gastro. Dicari tadinya yang berapa juta menjadi berapa puluh ribu. Gastro kan banyak pencernaan. Mau ada, apalagi gastroenterohepato. Udah, kita ambil gastroenterohepatologi lagi. Gastroenterohepatologi ini berarti cuma lambung sama usus. Dilihat lagi, oh mulai berkurang. Tapi masih 800.000 misalnya. Turunkan lagi, lebih kecil. Saya ingin yang upper GI aja. Masih 700.000. Turunkan lagi. Upper GI itu temanya bisa apa aja ya? Bisa cancer, bisa autoimunnya, bisa infectionnya. Yaudah, infection nih misalnya ya. Infection bakterinya banyak. Ada kampilo, ada tivoid, ada apa, segala macem. Misalnya ini pakai yang helicobacter pylori. Mulai nih. Misalnya 400.000. Masih banyak ya. Atau 40.000. Helicobacter pylori. Apa ya dari bakterinya itu yang bisa kita teliti lebih kecil lagi? Mungkin virulens faktornya. Jadi ini ada bakteri, bakteri lambung. Yang dia ternyata punya berbagai macam virulens faktor. Sebuah bagian dari komponen di badannya yang mampu menginduksi berbagai macam jalur inflamasi di tubuh kita. Saya khusus mau neliti sekretori enzim helicobacter pylori pada penyakit gastrointestinal infection. Itu ternyata keluar mungkin masih seribu. Kalau sudah sedikit begitu yang neliti, boleh kita teliti ya. Jadi intinya adalah persempit. Itu temanya. Jadi memang harus screening dulu ya. Screening dulu. Kalau suka sama ilmu bedah, bedah. Bedahnya bedah apa? Nanti dikecilkan dulu. Habis itu ngecek di PubMed berapa yang sudah pernah neliti tentang hal tersebut. Kalau sudah sedikit di bawah 2 ribu atau di bawah 3 ribu gitu. Kenapa? Soalnya kita akan membaca. Nanti dari situ kira-kira tema-temanya apa saja yang bisa muncul menjadi ide kita. Gitu ya. Oke. Nah, setelah sudah lihat nih ya. Oh, ternyata untuk neliti harus nentuin tema. Temanya harus spesifik, harus kecil. Maka selanjutnya kita harus baca. Ya mau nggak mau. Namanya neliti kan harus baca berdasarkan suatu knowledge science ya. Jadi makanya dari yang 1.500 tadi, bisalah kita screening sedikit-sedikit beberapa hari gitu ya. Kita bacain abstraknya aja gitu. Oh, ya ini harus ada review dari literaturnya. Dari sana baru kita mengerti bahwa, oh kalau misalnya kayak tadi ini saya milihnya tentang virulens faktor dari pylori. Misalnya secretory enzimnya ya. Orang bahas secretory enzimnya itu apa aja sih? Oh, jadi ternyata belum banyak dan belum ada yang dilakukan di tempat kita ya bisa kita lakukan. Sebenarnya begitu ya. Jadi saya rasa kalau misalnya untuk literatur review screening dari apa namanya literatur ya, istilahnya bahan bacaan itu makanya kenapa kok diambil patokan angka sekitar 1.500 atau 2.000 karena biar kita sanggup membacanya. Ya nggak habis waktu menelitinya hanya untuk membaca. Oke, jadi memang tujuan dari literatur review jelas ya untuk menambah knowledge atau background knowledge-nya kita ya. Terus mengerti konsepnya, mengerti hubungan yang potensial untuk diteliti sehingga kita bisa nanti membuat suatu hipotesa. Dan kira-kira kita mempelajari, oh dalam dunia tersebut, dalam dunia tema kita tersebut, maka orang-orang rata-rata mereka menggunakan penelitian dengan metode atau desain riset yang seperti apa. Jadi ketika kita sudah tahu temanya itu apa, kemudian kita literatur review nggak cuma ngerti tentang patofisiologi ataupun variable-variable yang mungkin sedang diteliti, tapi kita juga ngerti tentang hubungannya, kira-kira bisa mengambil mengandai-andai hubungan apa yang mau saya teliti. Dan scanning, orang-orang ini ternyata kalau meriksa pylori zaman sekarang atau meriksa kuman, sudah nggak pakai lagi tuh yang namanya kultur, nggak pakai lagi namanya stool antigen, nggak pakai lagi yang namanya pemeriksaan darah, yang pakainya lebih canggih. Nggak cuma PCR, tapi sekarang pakai NGS. Nah, kan kalian tahu metodologi penelitian yang lagi update sekarang itu apa? Jadi nggak hanya sekedar tahu ilmunya, tapi ngetrendnya apa sih sekarang? Sehingga kan kelihatan, wah baru nih, nggak cuma sekedar ngikut-ngikut yang udah lama bertahun-tahun dulu ya. Terus riset desainnya seperti apa? Kira-kira gitu ya? Terus kira-kira juga biar kita tahu ujungnya. Orang-orang ini kalau ngelaporkan penelitian itu dilaporin apa ya? Oh, mereka itu ternyata bisa ya dapat jawaban begini. Dan hal-hal membandingkan orang Indonesia. Manusia sih, nggak orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu kan kayak orang Indonesia lagi. Manusia itu kan senangnya lihat rumput tetangga ya, sama rumputnya sendiri dibandingin. Nggak apa-apa, semangat-semangat begitu dipakai dalam dunia riset bisa juga. Jadi kalau misalnya di luar negeri nih, oh mereka udah punya jawaban ya terhadap permasalahan itu. Misalnya masalah orang yang suka sakit lambung nih ya, dispepsia. Di luar negeri dispepsianya karena pylori misalnya. Gara-gara virulens faktornya yang paling tinggi adalah yang enzim sekretoriknya tadi. Kalau di Indonesia gara-gara itu nggak ya? Terus, kan akhirnya bisa tuh keluar. Coba nanti dicari kalau ilmu kayak gitu. Dilihat Indonesia dengan tema yang seperti itu. Nggak ada. Orang Jepang sama orang Indonesia berbeda. Orang Amerika yang makannya nasi sama kita beda. Itu kan udah bisa jadi penelitian, udah bisa jadi tema. Jadi bagian dari kepo kita terus kemudian semangat membandingkan rumput-rumputnya itu tadi dibandingkan sama milik kita. Kita ada nggak ya? Di kita sudah ada jawabannya nggak ya? Di kita jadi masalah nggak ya? Itu bisa sebenarnya jadi ide untuk meneliti ya. Oke. Nah, sekarang sudah tahu nih ya. Apa? Oh, sorry. Jadi, yang seperti tadi saya sampaikan. Problem. Problem ini bisa didapatkan dari mana? Oh, iya. Didapatkan ya itu tadi. Dari kepo. Keponya dari mana? Dari baca, pengalaman akademik, atau pengalaman harian. Atau kadang-kadang ya karena kita ada di field situation. Bekerja sebagai dokter, pernah bekerja sebagai dokter di Jawa, kota besar. Terus dikirim ke Papua. Dulu kan orang gini, orang Jawa dikirim ke Kalimantan semua meninggal gara-gara malaria cerebro. Terus yang malaria di Papua kok nggak apa-apa. Malaria di Afrika nggak apa-apa. Itu kan akhirnya jadi masalah ya. Orang melihat kok beda ya. Ternyata ada sebuah evolusi yang dimana orang-orang daerah Afrika ataupun orang-orang kulit berwarna itu ada penyakit-penyakit yang namanya sickle cell malah melindungi mereka dari malaria misalnya begitu. Ini kan ketahuan gara-gara exposure to field situation. Atau konsultasi. Atau curhat, brainstorming. Atau memang research. Biasanya research ini ketika kita sedang melakukan sebuah research. Kemudian ada jawaban. Biasanya jawaban itu membuat kita bertanya lebih jauh lagi. Jadi snowball gitu ya. Akhirnya bisa menjadi problem lagi. Ini jarang sih ya. Kecuali sudah sering terlatih. Intuisi. Bisa juga ya. Sedangkan untuk source of sumber dari literaturnya tadi bisa buku, jurnal, internet, disertasi atau tesis yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Report. Ini kan bisa menjadi data. Tidak hanya sekedar jurnal biasa saja ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi gimana sih mau meneliti sampai kita menemukan sebuah research question ya. Apa yang menjadi masalah? Apa yang mau diteliti? Topik yang luas harus mengerucut. Seperti itu tadi contohnya. Nanti setelah semuanya dikecilkan coba masukkan itu ke dalam public yang bisa keluar angkanya berapa jurnal yang membahas itu. Kalau kira-kira di bawah dua ribuan, tidak apa-apa. Berarti itu semakin bagus nanti penelitiannya. Nilai penelitiannya. Nah, ini kan research process tadi. Ketika kita sudah tahu kira-kira apa yang mau jadi problem. Kemudian dilakukan sebuah literature review. Jadi sudah punya gambaran kayaknya yang bisa menjelaskan hubungan ini mungkin ini loh. Atau kira-kira yang ini sama ini jawabannya kayaknya ini loh. Benar nggak sih? Ketika benar nggak sih-nya itulah yang membuat kita bisa membuat sebuah hipotesa. Jadi sebetulnya soul dari sebuah research itu adalah membuktikan hipotesa kita. Jadi setelah kita itu tahu ada masalah, kemudian kita belajar cari dulu ilmunya. Dan kira-kira mungkin yang bisa menjelaskan adalah ini disebabkan oleh itu. Sehingga akhirnya muncul lah hipotesa itu kan. Hipotesa inilah yang harus kita buktikan. Nah, bagaimana cara membuktikan hipotesa yang baik? Dengan metode ilmiah itu tadi. Dengan sebuah rancangan, rancangan step-step yang kita sebut dengan desain penelitian atau metode penelitian, rancangan penelitian. Di sanalah kita melakukan sebuah pembuktian terhadap kira-kira yang sudah saya baca, yang sudah saya cari tahu, yang sudah saya brainstorm, yang sudah saya kumpulkan bukti-buktinya. Kayaknya yang menjelaskan, bisa menjelaskan masalah ini adalah ini dan ini. Benar enggak harus dibuktikan dengan sebuah research design? Ini tadi ya, hipotesa. Jadi hipotesa itu kalau misalnya ada masalah, kayaknya sebuah masalah A itu muncul setelah kita buaca, disebabkan oleh B, maka kedua hal ini kan disebut dengan variable. Jadi hipotesa kita itu sebenarnya bercerita tentang, kayaknya jawabannya adalah akibat variable B ini muncullah variable A. Bisa saja seperti itu. Sehingga hipotesa ini akan muncul setelah kita banyak membaca literatur review itu. Tapi kan membacanya enggak sembarangan, membacanya setelah temanya diperkecil itu tadi. Variable kan rata-rata sudah tahu ya, misalnya kayak seks, gender ya, ataupun angka, nilai. Nanti sampai belajar ya. Oke, ini saya lewati aja. Balik lagi, yang tadi. Sehingga ketika kita tadi sudah, wah temanya ini deh, temanya sudah ketahuan temanya apa, kalian baca-baca tuh, yang tadi saya bilang di bawah 1.500, enggak apa-apa, bisa kok 2 minggu habis tuh, 1.500. Bisa ketemu gambarannya, oh rata-rata mungkin jawabannya seperti ini. Rata-rata memakai metode ini. Kira-kira hipotesa saya atau kayaknya dari permasalahan, problem yang masih dipertanyakan, yang bisa menjelaskan hubungannya itu menurut yang saya baca kira-kira ini deh. Nah, itulah yang disebut dengan hipotesa tadi ya. Nah, hipotesa ini harus dibuktikan. Dibuktikan dengan secara suatu desain riset. Jadi, enggak sembarangan membuktikannya. Kita harus punya desain. Di sini teman-teman lihat, ada riset namanya kuantitatif sama riset kualitatif. Jadi, yang namanya desain riset, itu ada dua kelompok utama. Mau meneliti kuantitatif riset atau mau meneliti kualitatif riset. Bedanya apa? Jadi, kalau dilihat aja ya, kuantitatif. Kuantitatif itu artinya bisa dihitung. Angka. Kalau kualitatif itu hanya kualitas saja. Kalau misalnya kuantitatif, beratnya berapa? Beratnya 50. Kalau kualitatif, gemuk apa kurus? Gemukmu dan kurusku berbeda dengan kamu, kan? Begitu. Jadi, kalau kuantitatif adalah sesuatu hal yang memang benar-benar bisa terukur. Demam, misalnya. Ada orang demam, berapa temperaturnya? Tiga, lapan. Yang satu, tiga, sembilan. Tapi kalau kualitatif, ya demam, anget, sumer, panas banget. Berapa itu. Tapi itulah kualitatif riset sama kuantitatif riset. Jadi, bedanya terletak pada ada hitung-hitungannya. Jadi, kalau penelitian, ada statistik analisisnya, ada hitung-hitungannya, namanya disebut dengan riset kuantitatif. Tapi kalau misalnya kita membahas sesuatu tanpa menghitung secara statistik, benar-benar dibahas, dikupas, diteliti, tapi tanpa melakukan hitung-hitungan analisis statistik, maka disebut dengan kualitatif riset. Rata-rata kedokteran ataupun yang medis itu banyak melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif, ya. Karena memang, kenapa kok begitu ilmunya, satu. Yang kedua, kayaknya kita sering terpapar penelitian itu di sekolah, ya. Kalau di sekolah kan memang sesuatu hal itu prosesnya harus dihitung. Dan proses metodnya itu yang paling bisa terukur. Ini sudah memahami enggak terhadap suatu proses penelitiannya. Jadi, kalau dilihat di sini, kuantitatif sama kualitatif, ya. Jadi, bedanya adalah kapan kuantitatif dilakukannya. Dan hubungannya, keuntungannya gimana. Jadi, benar-benar bisa dihitung, dibuktikan secara statistik. Yang pasti. Pasti, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, biasanya kita membutuhkan suatu ulasan terhadap hal satu saja. Hal tapi dalam banget. Misalnya kalau kayak, contoh ya, ada dalam sebuah kelasnya. Dalam sebuah kelas, mahasiswa kedokteran, semester satu. Tuh, mereka kok dilihat berat badan, berat badan lagi nih ya. Bapak-bapak. Rata-rata berat badannya berapa? Ternyata rata-rata BMI lah yang kita sebut. BMI-nya berapa rata-rata? Oh, ternyata rata-rata BMI-nya adalah underweight. Masih semester satu soalnya. Underweight. Tapi kalau kualitatif, yang dipikirkan bukan itu. Yang diteliti adalah, kenapa anak-anak ini kok underweight? Diwawancara lah salah satunya. Kenapa kok kamu ini yang paling kurus? Jadi diinterview, dianalisa jawaban-jawabannya. Jadi meneliti tentang sebuah hal kecil saja. Nah itu tapi deep banget. Sedangkan kalau kuantitatif, oke semua diukur, diambil rata-ratanya. Sehingga bisa digambarkan secara populasi besar bahwa dalam kelas tersebut, mereka underweight semester satu. Itu namanya penelitian kuantitatif. Kita nggak ngerti kenapa dia sampai harus underweight. Yang bisa menjelaskan itu adalah penelitian kualitatif. Memang akhirnya penelitian kualitatif ini banyak dipakai di akademik yang bidangnya non-exacta, sosial. Mereka ada deskripsi. Ini metodenya kualitatif. Kenapa kok ada perseturuan negara-negara timur tengah? Mereka kan dibahas. Kan nggak pakai statistik. Karena negara timur tengah rata-rata jumlah pelurunya. Misalnya begitu kan? Nggak ya. Biasanya orang-orang sosial pakai kualitatif. Kita balik. Belajar tentang penelitian yang jenisnya kuantitatif. Kalau kuantitatif itu terbagi lagi ya. Ada yang observasional, kelompok besar ya, dua ya. Sama eksperimental. Yang artinya begini. Penelitian kuantitatif itu ada yang penelitinya itu hanya nonton aja dari luar. Ada yang utek-utek terhadap apa yang sedang diteliti dia. Itu perbedaan ya. Jadi ada yang cuma nonton aja. Dia nggak ngutek-mutek, dia nggak ngeliat, dia cuma tukang catet aja. Sama kayak berat badan. Beratmu berapa? Tingginya berapa? Kan kita tidak ngutek-ngutek dia kok bisa jadi tinggi? Kok dia bisa jadi gemuk atau kurus beratnya? Itu berarti observasional. Terus ada lagi yang eksperimental. Kalau eksperimental ini berarti kita, kamu beratnya segini. Saya kasih makan dulu ya, tiap hari dikasih coklat, coklat, coklat. Itu penelitinya memberikan sesuatu. Itu eksperimental. Berarti kamu ada intervensi. Kamu puasa ya, kamu puasa seminggu ya, baru saya ukur ya berat badannya. Itu kan berarti penelitinya cawi-cawi, eksperimental. Kemudian dari yang observasional ini, ada yang dia deskriptif, ada yang analitik. Jadi maksudnya, dia hanya menggambarkan saja tanpa melihat, tanpa melakukan hitung statistik yang menganalisa. Jadi bukan berarti deskriptif ini penelitian kualitatif. Enggak, dia masih punya statistiknya. Apa? Ada mean, median, ya. Punya rata-rata, nilai tengah, modus, mean, median, modus. Itu kan ada statistiknya. Jadi tetap deskriptif. Tetapi dia tidak pernah melakukan analisa terhadap median, median, modus itu tadi. Jadi mungkin kamu mengukur sebuah variable, tapi kamu tidak melihat hubungannya. Kamu tidak melihat perbedaannya. Nah itu berarti hanya deskriptif saja. Sedangkan yang analitik itu sama-sama dihitung statistik tapi lebih dilakukan perhitungan lebih dalam lagi melihat signifikansi dari hubungan maupun perbedaan. Contoh yang deskriptif apa? Ada case report, case series, atau hanya sekedar pencatatan biasa, ya. Kalau yang analitik, ini kalau pernah dengar cross-sectional, case control, kok. Kalau yang eksperimental, ada yang namanya RCT, random control trial, ya. Sama yang non-RCT. Nanti kita belajar. Ini. Ini apa? Ini cerita tentang desain observasional yang analitik. Nah itu tadi katanya ada cross-sectional, ada cohort, ada case control. Apa sih? Ini hanya masalah waktu aja, kok. Maksudnya masalah waktu. Cross-sectional. Cross itu kan di cross, ya. Maksudnya itu di saat ini. Jadi bersilangan, walaupun. Apa bersilangan? Ya artinya ada sesuatu, katakanlah ya, exposure sama disease, nih. Ayam, telur, gitu ya. Kita mau tahu mana yang saling berhubungan. Tapi kita melihatnya itu sekarang. Maksudnya sekarang gimana? Kita itu tidak mencari informasi di dua tempat waktu. Artinya ya sekarang aja. Sekarang itu kita cari. Namanya cross, ya. Malahnya bersinggungan antara disease sama exposure. Kita cari data. Kamu suka merokok. Kamu kanker paru-paru enggak? Langsung ditanya kayak gitu. Itu namanya cross-sectional, ya. Tapi kalau misalnya cohort, cohort itu kita ngambilnya dalam dua waktu yang berbeda datanya. Ada dua macam waktu yang kita itu terpapar dengan subjek penelitian kita itu dua kali. Jadi sekarang nih ketemu. Kamu merokok. Kalau gitu, aku nanti satu tahun lagi cari kamu ya. Halnya ya. Terus dilihat future-nya. Halo, kamu kanker paru enggak? Nah, itu kan berarti ada sebuah perjalanan dari present ke future-nya. Itu disebut dengan COVID. Terus ada yang namanya case control. Nama lainnya adalah retrospective ya. Ke belakang. Jadi, kita gini. Kita ke belakang. Uh, pakai time traveling-nya dong. Oh, ada mesin waktu. Enggak ya. Biasanya kita tanya. Halo, kamu kanker paru ya? Iya. Oke. Dulu kamu merokok? Kita tanya. Dulu kamu. Lima tahun yang lalu kamu merokok. Kita bertanya ke belakang. Kepasnya. Ini case control ya. Oke. Nah ini. Sama ya. Seperti penjelasan saya. Jadi, makanya dia cross gitu. Jadi, sekarang kamu merokok. Sekarang kamu kanker paru. Itu ditanyain. Jadi, udah satu kali aja. Aku enggak akan pernah nanyain masalah lemuh atau aku akan hadir lagi dalam masa depanmu. Enggak ya. Tapi kalau yang tadi, cohort ke masa depan. Sedangkan case control, look back in time to the past. Balik lagi. Tadi ya. Oh, udah kelihatan nih. Analytic, cross-sectional, case control, sama cohort. Oke. Selanjutnya kita belajar apa? Kita belajar tentang eksperimen. Nah, eksperimental itu berarti kita memberikan perlakuan terhadap orang yang kita teliti. Mau dikasih duit ya. Oh, kasih duit dia stresnya tambah turun atau tambah banyak. Kasih bakso tiap hari tambah munek atau tambah marah sama kita. Kan artinya kita mau memberikan perlakuan. Kita enggak cuma tanya aja. Kita enggak cuma mencatat aja. Tapi kita nguntek-nguntek dia. Nah, tadi kan ada tuh, ada yang RCT sama non-RCT. Bedanya apa? Biasanya non-RCT itu juga disebut dengan kuasi eksperimental. Ada yang eksperimental, ada yang kuasi. Bukan kuali ya. Kuasi eksperimental. Apa bedanya? Jadi, kalau true eksperimental itu dia punya tiga hal ini. Nomor satu, bedanya eksperimental. Jadi, kita memberikan perlakuan. Sebelum kita memberikan perlakuan terhadap sujek penelitian kita. Eksperimental murni itu berarti kita melakukan randomisasi. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, apa ya, random itu? Random itu kan acak. Jadi, dia apa? Dia acak-acak. Dia acak-adul gitu ya. Dia acak-acak maksudnya, ada nih satu kelompok ya. Satu kelas tadi, kayak tadi tuh. Mahasiswa kedokteran semester satu. Mereka jumlahnya 50 orang. Nah, itu. Mau yang satu kita kasih coklat selama satu minggu. Yang satu kita kasih susu. Susu misalnya ya. Manakah yang nanti. Atau misalnya kita tidak memberikan apa-apa. Yang satu kita kasih coklat. Yang satu kita nggak kasih apa-apa. Dalam waktu satu minggu nanti kita ukur berat badannya. Ada penambahan apa enggak. Kan gitu ya rencananya misalnya. Berarti kan ada perlakuan kita ngasih coklat. Tapi, kelompok mana yang dapat coklat. Kelompok mana yang manusianya yang mana yang dapat coklat. Mana yang enggak. Itu kita acak. Kita acak mungkin dengan undian. Dengan mesin komputer. Intinya pokoknya kita nggak boleh milih. Karena, eh dia sahabat gue. Gitu ya. Udah kamu dapat coklat aja deh. Kamu masuk kelompok yang enak. Enggak. Enggak boleh. Itu bener-bener diacak. Jadi, nggak tahu. Dikopiok-kopiok. Absen nomor satu. Bleng. Keluar. Masuk kelompok coklat. Absen nomor dua. Bleng. Masuk kelompok coklat lagi. Itu artinya di random. Diacak. Jadi, wajib diacak. Itu nomor satu. Kemudian, ada perlakuan. Ada perlakuan. Nomor tiga, ada kelompok kontrol. Jadi, maksudnya kelompok kontrol itu, maksudnya ada yang tidak dikasih. Jadi, tiga hal itu ya yang harus membedakan. Jadi, kalau kuasi kadang-kadang kita nggak bisa ngajak. Contohnya, nggak bisa ngajak misalnya ada nih ya anak-anak yang memang misalnya mereka mau dilihat nih pakai. Bagaimana efeknya mereka perkembangan anak atau perkembangan emosi anak selama satu bulan apabila dipaparkan pada HP terus. Ya, kan kadang-kadang kita nggak bisa ngajak ya hal-hal kayak gitu. Ya, kita lihat aja ya sudah kondisinya sekarang dia sudah pakai HP ya kita masukkan ke kelompok yang pakai HP. Nggak mungkin kan tadinya anak baik-baik gitu terus kemudian kita kasihkan HP sebanyak-banyaknya kayak gitu. Ya, susah juga secara mungkin nggak dapat izin orang tuanya gitu ya. Nah, itu nggak ada randomisasi. Nah, itu yang akhirnya kita sebut dengan eksperimen kuasi gitu ya. Nah, ini tadi randomisasi satu kelas. Ternyata ada yang saja nggak dikasih coklat, ada yang dikasih coklat gitu ya. Nah, bisa pakai undian, bisa juga pakai komputer. Sudah banyak kok anu komputer-komputernya ini ya. Kemudian, nah sekarang untuk eksperimental ya yang true itu ada dua macam kelompok besar ya. Ada yang post-test only design, jadi katakanlah ya, dilihat dikasih randomisasi kemudian dikasih coklat sama nggak. Dalam satu minggu kita kasih coklat, kemudian langsung diukur BMI-nya yang kelompok ini termasuk BMI besar atau bagaimana kelompok ini ikut membesar atau nggak. Tapi yang diukur terakhir aja. Kalau terakhir aja namanya post-test only design. Atau ada istilahnya pre-test dan post-test. Kayak apa ya, kayak ujian ya, kayak sekolah. Jadi, contoh misalnya, sudah dirandomisasi, ada yang masuk kelompok perlakuan, ada yang masuk kelompok kontrol ya. Kemudian mereka dihitung dulu nih. Misalnya, ada orang mau dikasih obat baru untuk penurun kadar gula darah. Nah, di cek dulu sebelum dikasih obat tersebut, di cek dulu kadar gulanya. Habis itu dikasih treatment-nya, baru diukur lagi. Ada perubahan nggak? Nah, ini pre-test dan post-test. Nah, ini ada soal. Gampang kok ya. Kadang-kadang untuk mengerti aja. Seorang dokter umum ditugaskan pertama kali di sebuah desa di Papua, sebelumnya tidak ada tenaga kesehatan selain bidan, yang pernah ditugaskan di daerah tersebut. Dokter tersebut kemudian ingin mengetahui karakteristik serta gambaran umum populasi di tempat dia bekerja, terutama mengenai profil status antepomotri populasi. Jenis penelitian yang tepat dilakukan oleh dokter tersebut adalah, ada yang mau jawab di cek? Belum? Beserta, kalau ada yang mau menjawab, bisa langsung unmute, karena sudah saya enable untuk mutenya. Ayo, nggak usah malu-malu. Belum? Nah, jadi dia cuma ingin tahu karakteristik ya? Ada yang jawab mungkin? Deskriptif, dok. Waduh. Wah, pintar nih jawabannya. A ya, katanya ya. Kita lihat. Benarkah? Eh, ya benar. Deskriptif. Ya, udah pintar-pintar kok, iya. Jadi dia tidak melakukan analitik ya. Dia hanya melakukan penelitian gambaran. Eh, pokok begini juga penelitian loh. Dan kalau misalnya ditanya, kok bisa ya? Iya, karena ternyata dari profil gambaran tersebut, kita bisa mencari informasi atau menunjukkan ke dunia luar bahwa di Papua itu jangan-jangan. Ternyata masa ototnya besar-besar. Karena orang di sana aktivitasnya lebih bagus daripada orang di Surabaya. Orang Surabaya cuma jalan ke Indomaret aja, dia pesen, pesen gokar gitu ya. Aduh, males nyebrang jalan 10 meter gitu ya. Gojek deh, gojek gitu dipanggil. Dan orang Papua, wah mereka ke desa lain jalan kaki 23 kilo ternyata lebih sehat daripada kita. Bisa aja seperti itu ya. Oke, ini saya kok ketutupan ya nggak bisa membaca ya. Jadi ini ada sebuah penelitian ya dengan alur penelitian mengenai ada penggunaan obat nih. Penambahan obat, penambahan obat baru ya. Dengan alur seperti yang dijelaskan pada gambar. Jadi ada nih kelompok, satu kelompok orang, satu kelompok subjek, 13 orang. Kemudian mereka ada 8 orang ditawarin, ya 13 orang ditawarin. Mau ikut nggak dalam penelitian ini? Ternyata mereka mau gitu, yang 8. 8 orang ini, obat utamanya, obat darah tingginya adalah asetozolamid. Kemudian mereka dilakukan randomisasi. Terus terbagi 2. Yang 1 dapat tambahan perlakuan metazolamid, yang 1 dikasih obat placebo. Placebo itu artinya obat kosong ya, isinya sugar aja ya, gula tepung gitu ya. Kemudian dilihat hasilnya. Kesimpulan yang dapat diambil mengenai jenis penelitian ini adalah apa? True experimental karena memiliki 2 kelompok perlakuan dan dilakukan double blinding. B, true experimental karena terdapat pemisahan kelompok sebelum randomisasi. Jadi ternyata sebelum randomisasi apa sudah dipisah? Lalu C, true experimental karena memiliki kelompok kontrol dan dilakukan randomisasi. D, true experimental karena terdapat pemberian placebo dan ada kejadian drop out. E, true experimental karena dilakukan randomisasi dan hasil penelitian hanya merupakan pengamatan efek obat. Apa ya jawabannya kira-kira ya? Wah Arista langsung jawab, pinter nih Arista. Ada lagi? Yang menanggung jawab? Ada yang punya pendapat lain? Sudah ya, sudah diwakilin. Oke, coba kita lihat. Iya, benar. Wah, ini panitia dapat apa nih Arista ini ya? Jadi narasumber juga mungkin? Tenang ya teman-teman ngerti ya? Oke, sip. Jadi kira-kira sebenarnya penelitian kuantitatif hanya itu ya kelompok besarnya, desainnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin, saya hanya ingin mengamati saja tanpa memberikan perlakuan, karena fenomenonya sudah cukup banyak, benar nggak sih kalau ngerokok itu mengakibatkan kanker paru atau memang kanker paru itu disebutkan oleh ngerokok. Saya ingin lihat kan nggak mungkin tuh kamu ngasih orang suruh ngerokok aja gitu kan. Atau memang saya ingin tahu nih efek dari dalam hal memberikan ucapan terima kasih atau misalnya sapaan selamat pagi kepada teman-teman saya setiap hari bagaimana tingkat stresnya. Jadi ada kelompok yang kamu cuekin, ada kelompok yang setiap hari kamu bilang terima kasih kamu selamat pagi gitu. Setelah akhir minggu dicek misalnya ya pakai kuisyoner tingkat stres pada mahasiswa kedokteran yang disapa sama tidak disapa. Bisa aja kan itu sebuah penelitian ya. Terus dilihat, nah itu kan namanya eksperimental ya. Oke, bisa ya. Gampang, yang penting temanya dulu. Nanti yang masalah desain pakai yang itu-itu aja. Nah ini pengenalan aja. Kalau ditanya, Dr. Irid sudah pernah ada pengalaman tentang desain kualitatif? Terus terang belum ya. Saya belum pernah meneliti. Tapi saya sering membaca aja. Jadi kalau yang namanya kualitatif research design, dia punya banyak model nih ya. Salah satunya ya misalnya kayak case study, historical study, fenomenological study, ethnographic study, sama grounded theory study. Jadi, kapan dipakai atau bagaimana ini bisa sih kita lihat ya di sini. Biasanya kalau fenomenologi itu karena, apa ya, kalau misalnya fenomenologi itu misalnya kita ingin melihat interpretasi ya. Jadi interpretasi itu kan berarti pemahaman dari riwayat hidup seseorang. Jadi misalnya dia itu pernah mengalami suatu kondisi yang sangat traumatik, lalu dia menjalani hidupnya kembali, nah itu bisa kamu lakukan deep interview. Itu fenomenologi. Atau misalnya case studies. Case studies itu ada perusahaan yang lagi jatuh gitu ya. Kemudian dia pengen, atau gini, ada rumah sakit. Bagus banget layanannya rumah sakit ini. Hanya dalam waktu satu tahun, dia itu bisa dapat penghargaan presiden berturut-turut gitu ya. Selama dua tahun berturut-turut karena pelayanan terbaik. Apa yang mereka lakukan? Jadi kamu bisa melakukan sebuah suatu kasus ya. Jadi ada suatu kondisi, kamu cek, itu namanya case study. Atau memang grounded theory. Grounded theory itu ada model teori. Jadi kan biasa tuh ada orang berteorinya. Paling sering misalnya, ya itu ilmu-ilmu non-exact ya. Teori terhadap, benar nggak sih kalau misalnya barang tuh ya, walaupun dia lebih tidak berharga dibandingkan emas, tapi kalau misalnya di-branding secara bagus, terus jumlahnya sedikit aja limited edition, maka harganya bisa lebih mahal daripada aku. Kata teorinya sih begitu. The less you have, the more high quality you have. Atau, semakin sering kamu nggak bisa ngelihat. Kayak, pernah tahu butik Herme nggak? Butik Herme itu kalau misalnya dilihat, dia nggak kayak outletnya matahari atau Zara ya, walaupun Zara itu mahal, tapi dia kelihatan dari luar. Ya harganya mungkin cuma 500, oh cuma misalnya 500 ribu. Tapi kalau Herme, kalian pernah lihat tasnya dipajang di luar? Nggak, ditutup. Begitu nggak bisa dilihat, semakin kita nggak ngelihat, oh semakin mahal harganya. Satu tas aja bisa ratusan juta kayak beli mobil gitu ya. Nah, katanya ada teori gitu. Apakah benar? Nah, itu grounded theory, ada teori. Jadi, kita coba cari di environment ya. Etnografi. Etnografi itu sesuatu hal yang berhubungan untuk melihat masalah kultur di masyarakat. Ya, misalnya nih, contoh, oh ini saya ngasih contoh. Masih ingat nggak ya, apa teman-teman sudah lahir belum? Aduh, saya takutnya saya tua banget. Ada kejadian tsunami di Aceh dulu. Itu banyak banget tuh penelitian kualitatif di sana. Jadi, gimana kota Aceh yang dulu itu pernah luluh lantak karena tsunami ya, terus mereka bisa terbangun kembali gitu. Atau pulihnya lumayan cepat. Ternyata kan dilihat di sana. Apa aja sih yang membuat kota tersebut bisa bangun lagi? Dilihat dari alamnya, oh alamnya ternyata memang tidak susah untuk didatangi. Ya, beda kalau misalnya kejadian-kejadiannya itu di balik bukit atau harus ke sana melewati gunung-gunung yang aksesnya terputus. Pasti kan beda ya, mungkin ya. Lihat lagi lingkungannya seperti apa, korbannya bagaimana, usaha pemerintahnya bagaimana. Ini masuk dalam case tadi. Nah, ternyata di Aceh itu walaupun katanya serambi mekah ya, di sana juga masih banyak nih budaya-budaya yang ternyata bagian kultur asli dari masyarakat Melayu ya. Di sana yang kita lihat di sini banyak banget nih barang-barang yang sekiranya mungkin berbeda dengan apa yang kita kenal dengan Aceh yang berhubungan dengan kultur. Itu disebut dengan etnografi tadi ya, studi etnografi. Terus ada korban yang selamat. Ya, dia mungkin dulunya habis keseret di bawah air, mungkin keluarganya nggak ada. Kita ingin tahu bagaimana dia menjalani itu semua, apa yang, masalah apa yang timbul, bagaimana cara coping stressnya, atau apa yang terjadi setelah kehidupan pasca, pasca bencana, ya, namanya fenomenologi ya. Jadi, harus dari pandangan dari seorang deep interview banget. Atau ada teori, misalnya teori tentang air sendiri ya, atau misalnya gini kita melihat, kok ini masjid terbangun sendiri ya? Oh, jadi, kalau dilihat benar itu teori fisikal. Dia dengan terbagi tekanan permukaannya. Jadi, akhirnya bangunannya nggak runtuh. Ini penguatan-penguatan teori sebelumnya, grounded teori. Lalu, rata-rata kan semua jurnal, pemberitaan, dokumentasi yang terjadi pada kondisi saat tsunami, itu kan banyak tuh ya surat kabar, film, ada jadi buku, dokumentasi. Nah, ini kan yang menceritakan beda-beda. Banyak yang menceritakan dari sudut sisi pandang sendiri. Ada yang ngomong pro pemerintah Indonesia, ada yang pro, bantuan luar negeri lebih keren. Itu kalau kita pelajari, bisa aja kita mempelajari dari semua dokumentasi kejadian-kejadian sebelumnya. Itu disebut dengan analisis konten. Nah, itu penelitian kualitatif juga. Nggak ada statistiknya. Cuma mempulihin, kita coding, berapa sih? Ternyata, dari penelitian analisis konten, kita menemukan ternyata surat kabar itu terbagi menjadi dua kubu. Bisa aja. Dilaporkan, kita nggak pernah tahu, nggak pernah sempat untuk meneliti itu ya. Istilahnya namanya analisis konten. Nah, kalau udah dilihat nih, udah tahu caranya research problem, terus kemudian literatur review, sampai akhirnya timbul hipotesa yang harus kita buktikan, entah menjadi dengan research design yang mana, pakai kuantitatif atau kualitatif, maka kita mengambil sampel ya. Dengan caranya itu tadi. Kalau kuantitatif yang deskriptif, caranya gimana? Kalau yang analitik, gimana? Kalau yang pokor, gimana? Kalau yang case control, gimana? Nah, ya, nanti setelah kita sampling atau kita mengambil data itu, kita datanya sudah kekumpul, baru dianalisa, setelah itu diinterpretasikan. Kalau misalnya dilihat ya, yang tadi deskriptif, jangan suka ketipan, kebolak-balik, kadang-kadang masih bingung. Dok, deskriptif itu kan saya nggak ngitung analisis. Eh, masih ada median modus ini ya, presentasi, frekuensi, range itu juga statistik. Berarti deskriptif juga tetap merupakan suatu pemeriksaan, eh, pemeriksaan penelitian, analitik, ya. Kalau misalnya yang kualitatif tadi kan, gimana cara nyarinya? Ya ini, interview, dari komunitas, survei, grup discussion, itu ya kita kebanyakan ya, ngobrol ya, ngobrol dan nyari data. Yang nantinya, decoding-coding. Jadi, misalnya setelah kita melihat, data itu kan lumayan besar ya. Memang tantangannya untuk kualitatif data itu, mereka datanya banyak. Begitu datanya banyak, itu kita yang harus pintar-pintar untuk memilih, menjadi grup besar dulu. Dari grup besar ini, ternyata yang kelihatan satu tema, atau satu motif, ada berapa? Jadi, ada sortingnya. Jadi, akhirnya pada saat terakhir, kita bisa menemukan, oh, berapa kelompok kecil yang memiliki tema besar, atau katakanlah misalnya seperti analisis konten tadi ya, tema-temanya itu bahwa pendapatnya itu sebagian besar bercerita tentang apa. Jadi, namanya kualitatif. Ya, sangat subjektif. Kamu cantik, kamu jelek, kamu kurus, kamu gemuk. Gemukmu dan cantikmu berbeda dengan punya aku, kan begitu. Kualitatif. Oke. So, kalau sudah kalian analisa, kalian dapatkan hasilnya, terus diapain? Terakhirnya harus dilaporkan. Ya. Sudah saya laporkan kok, dok. Di mana? Ya itu, di laporan karya akhir, di skripsi, di tesis, di disertasi. Nah, itu hanya dilaporkan pada menguji. Kamu tetap harus punya kewajiban untuk melaporkannya kepada kalayak umum melalui sebuah media yang disebut dengan jurnal. Jadi, kalau misalnya jurnal, pernah dengar nih, oh, ada jurnal. Nama-nama jurnal banyak banget. Plus One, Nature, gitu ya. Atau Indonesia banyak akta medika. Itu kan wadah. Jadi, jurnal itu adalah sebuah wadah di mana kita bisa mempublikasikan hasil penelitian kita. Yang mau saya sampaikan di sini, jurnal itu berbeda dengan laporan karya akhir kita ya. Misalnya kita penelitian, ya ada laporan penelitian. Itu jelas, dia bentuknya berbeda. Yang namanya laporan pasti tebal-tebal, terus lebih kaku, lebih terstruktur dengan panduannya, membuat buku, membuat laporan itu tebal banget. Tapi kalau paper, istilahnya manuskripnya kita yang terpublikasi di jurnal, itu lebih simpel. Lebih bagus, lebih nyaman dibaca. Karena kan memang tujuannya adalah memanjakan pembaca, membuat pembaca itu punya banyak waktu. Kalau kita misalnya membaca yang setebal itu kan, aduh, kapan waktunya? Satu aja kadang-kadang kita cuma baca abstraknya. Tapi intinya, paper yang boleh dipublikasikan, itu ada dua macam. Ada paper penelitian, yang dari tadi tuh, kita ngomongin dari awal sampai akhir ada kuantitatif dan ada kualitatif, itu kita sebut dengan riset paper. Jadi paper penelitian. Jadi ada metodenya. Tapi di jurnal, itu juga ada paper, ada manuskrip yang kita sebut dengan literatur paper atau review paper. Itu kita tidak melakukan sebuah riset, tapi lebih ke arah menulis ya. Menulis tentang banyak hal. Bedakan yang sering terjebak, kalau kita menulis sesuatu literatur review, itu kita merangkum. Itu yang masih sering salah dilakukan ya. Padahal seharusnya tidak hanya sekedar merangkum saja. Tapi, karena kita ini scientific paper, maka apa yang kita rangkum, itu harus kita konklusikan, dan harus ada, kalau ini saya mengutip ya, kata-kata dari guru saya, itu harus ada rohnya, harus ada soulnya. Maksudnya soulnya gimana dong? Jadi, kamu sekarang sedang melihat nih, banyak orang menulis, atau banyak orang melakukan penelitian, tentang plasma konvalesan COVID penggunaan. Ada yang meneliti, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju pakai plasma konvalesan, ada yang enggak. Atau vaksin, ada yang setuju vaksin, ada yang enggak. Nah, kamu merangkum misalnya. Beberapa penelitian-penelitian itu, kamu nuliskan semua. Kamu reportkan semua di situ. Tapi kamu harus ada keberpihakan. Saya termasuk orang yang pro terhadap, misalnya ada sebuah kontroversi pro misalnya, misalnya ya, yang bukan vaksin. Kenapa? Jadi, ngomong dulu, yang orang vaksin buktinya begini, 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 begini. Kalau yang anti-vaksin, penelitiannya begini, begini, begini. Penulis lebih pro ke yang mana, karena apa-apa, apa-apa. Seperti itu. Jadi, review paper itu tetap scientific, jadi, bukan hanya sekedar merangkum saja, tapi harus ada soul. Seperti yang tadi disebutkan, beda dengan laporan penelitian karya akhir. Jadi, kalau penelitian karya akhir, bab satu, pendakuluan. Bab dua, tinjauan pustaka. Bab tiga, kerangka konseptual. Bab empat, metode wagi. Habis itu, bab lima, hasil. Bab enam, pembahasan. Bab tujuh, kesimpuluan. Panjang banget ya, jadi buku ya. Tapi kalau misalnya paper, naskah yang ada di jurnal, itu dia, strukturnya seperti ini. Jadi, ada pembuka ya, title, abstract, keywords. Biasanya ini yang kita baca, kalau waktu kita sedikit. Baru di dalamnya ada imrat. Bukan imron ya, imrat. Introduction, method, result, discussion. Baru di belakangnya, satu alaman biasanya kesimpulan ya, conclusion, acknowledge misalnya nih, terima kasih kepada siapa, atau penelitian ini didanai oleh siapa. Dan yang jelas, reference-nya ada, serta supplementary data. Terus, jurnal. Nah, sudah dipikin nih artikelnya, harus kita publikasikan. Nah, ini, kadang-kadang di antara orang-orang yang gemar melakukan penelitian, ya, kita kan pasti punya grup juga ya, punya komunitas ya. Artinya, wadah jurnal ini pun punya ranking gengsi. Ranking gengsi itu bisa yang sifatnya internasional, bisa sifatnya yang nasional. Kalau misalnya ranking, katanya tanggal lagu aja MTV punya hits, hits tanggal lagu top 10 countdown, misalnya gitu ya. untuk jurnal itu juga ada penilaiannya. Jadi, yang paling terkenal itu, mungkin tiga ini kali ya, teman-teman pernah dengar Skopus, pernah dengar Google Scholar, ataupun Thompson Reuters. Jadi, yang paling terkenal mungkin sekarang lagi-in itu di Indonesia, istilahnya ranking Skopus. Ranking Skopus. Jadi, Skopus itu punya empat ranking. Yang paling rendah, ki empat. Yang paling tinggi itu ki satu. Kemudian, ada juga yang menggunakan sistem perankingan yang disebut dengan Thompson Reuters, yang kita sebut dengan Impact Factor, atau IF. Artinya nol sampai ada yang paling tinggi itu 70. Jadi, nanti kalau misalnya, wah, masuk jurnal apa? Jurnal plus one. Ranking berapa Skopus-nya? Q1. Wah, itu berarti kan jurnal hebat. Berarti yang masuk ke sana berarti penelitiannya itu bagus banget diakui, karena pada saat proses kita memasukkan jurnal kita ke sana, kan pasti ada proses penilaian, proses peer review, tanya-jawab dengan orang-orang yang mempertanyakan keabsahan penelitian kita. Kalau kita bisa lolos masuk di situ kan berarti bagus banget. Jadi, Skopus itu ada Q1, Q2, Q3, Q4, sedangkan Thompson Reuters itu pakai Impact Factor ya, angka 2, 10, 1, dan sebagainya. Kalau Indonesia juga punya, rankingnya disebut dengan Sinta, tapi nggak ada ramanya ya. Jadi, Sinta. Sintanya itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang paling bagus adalah Sinta 1. Untuk masuk ke Sinta 1 susah, lumayan. Jadi, kalau nanti ada jurnal nasional gitu ya, kebetulan kalau saya, dosen Universitas Muhammadiyah ya, di Surabaya ya, Muhammadiyah Surabaya, kami di Fakultas Kedokteran itu punya, punya jurnal yang kami sebut dengan jurnalnya, namanya Konun ya. Konun ini sudah terakreditasi, masuk peringkat Sinta 3. Lumayanlah kalau misalnya, itu termasuk bergensi ya, tiga besar kan ya. Atau misalnya sekarang juga saya masih menjadi murid di Universitas Erlangga ya, melanjutkan pendidikan, di FKUNER sendiri banyak jurnal-jurnal, ada enam jurnal yang sudah terakreditasi menjadi peringkat Sinta 2. Jadi, kalau mau kelihatan bagus, kirimin aja ke Muhammadiyah ataupun ke UNER. Oke, saya rasa sampai di sini. Does research make you happy? Hope so ya. Mudah-mudahan ya. Oke, saya rasa sekarang masuk diskusi. Mudah-mudahan nggak bingung. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Oke, balikin ke moderator. Terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya malam ini. Ini sudah terkumpul beberapa pertanyaan. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A ya dok. Saya bacakan pertanyaan yang masuk. Yang pertama, dari dokter Dewi. Izin bertanya dok, apabila di suatu tempat sudah pernah melakukan sebuah penelitian tentang A dan saat ini kami ingin membuat yang serupa dengan menggabungkan penelitian-penelitian yang mirip apa bisa ya dok? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau misalnya penelitian itu nomor satu, memang kalau bisa orisinil. Kalau bisa, no plagiasi. Kalau misalnya ada sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan di tempat lain. Kemudian kita ingin melakukan penelitian itu lagi di tempat kita. Harus jelas alasannya. Kenapa? Kalau misalnya, ya karena penelitian itu belum pernah dilakukan di tempat kita. Kalau hanya sekedar belum pernah dilakukan di tempat kita, apa yang membuat kamu ingin meliti dan kenapa nggak pakai hasil penelitian itu saja? Kan berarti harus ada alasannya ya. Nah biasanya alasan-alasan yang bisa diterima adalah karena saya merasa penelitian yang dilakukan itu, yang dipublikasikan itu, belum bisa digeneralisasikan di tempat saya. Contoh, penelitian itu dilakukan di, misalnya kalau di Surabaya, sedangkan saya ini tinggalnya di desa. Secara sarana dan prasarana itu berbeda. Secara kursus itu berbeda. Misalnya kamu punya alasan seperti itu bisa, boleh. Atau kamu merasa bahwa penelitian ini masih ada limitasinya dan kamu sudah mampu menemukan cara untuk mengatasi fungsi tersebut. Misalnya kemampuan, penelitian sebelumnya di tempat itu tidak mampu mengesklusi pasien-pasien yang misalnya gini, pasien dengan rewired diabetes. Sekarang dia diabetnya itu sudah terkontrol atau belum. Di tempat dia meneliti dulu tidak diperiksa HbA1c karena tidak ada alatnya. Tempat saya, saya punya alat dan biaya. Mau menggunakan angka bukan hanya sekedar gula darah acak, tapi HbA1c-nya. Tapi model penelitiannya sama, tapi saya mau melihat dengan faktor eksklusi yang lebih kuat seperti apa, itu masih boleh. Artinya kan kamu memperbaiki limitasi yang sebelumnya ada pada penelitian sebelumnya. Itu boleh. Yang penting bukan plagiasi. Kalau misalnya kita sama-sama Jawanya, sama-sama kotanya, sama-sama Melayunya, apa yang membuat perbedaan di penelitian itu sama saya? Kenapa nggak memakai penelitian itu saja? Nah, itu harus ada jawabannya. Jadi kuncinya yang penting bukan plagiasi dan kamu punya alasan kenapa tidak itu bukan merupakan plagiasi. Kira-kira gitu ya. Berarti kurang lebih kalau upgrade boleh ya dok ya. Kalau mirip-mirip lebih baik cari tema lain begitu ya dok ya. Iya, itu jauh lebih baik. Oke, selanjutnya dok dari Dr. Rina Pratili Anur. Isin dok, untuk melakukan penelitian, biasanya juga diawali dengan persenjuan komisah etik. Ini bagaimana tahapannya ya dok? Terima kasih. Oke, jadi memang gini. Jelas, penelitian itu harus ada yang ngawasin. Semua makhluk hidup punya hak untuk hidup. Jadi siapa yang mengawasi hak hidupnya itu kalau bukan badan mengawasi yang disebut dari komisah etik. Jadi kalau kamu melakukan penelitian, harus ada syarat like etiknya dulu sebelum kamu ngutek-ngutek data orang tersebut, apalagi memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Bahasanya saja subjek penelitian, objek penelitian. Kita harus mempersenkan subjek penelitian kita ya. Bukan objek, dia jadi bukan sesuatu hal yang bisa kita paparkan dengan seenak hati. Jadi, makanya kenapa? Semua penelitian harus ada proposal-nya. Ya jelas, yang namanya penelitian harus ada proposal karena dari proses risetnya, tanpa kita ngomongin malah etiknya, proses risetnya itu harus berencana. Terpilih dengan baik. Bukan sistem yang dianen aja dulu ya. Bukan penelitian. Jadi, harus ada proposal-nya di mana penelitian ini terukur. Jadi kita bisa melihat proses penelitian seperti apa. Akan berhubung... yang akan muncul, berapa biayanya. Kan seperti itu. Dengan proposal itu, lah kita bisa maju ke komite etik untuk meminta sertifikat like etik. Jadi mereka menilai dulu proposal kita, kira-kira penelitian kita ini nanti ada isu etiknya nggak? Ada resiko isu etiknya nggak? Kalau misalnya ada, biasanya mereka akan berkomunikasi dengan kita. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghindari isu etik tersebut? Misalnya nih, saya ingin meneliti tentang kebiasaan merokok di penjara. Orang-orang narapidana itu, mereka tergantung nggak sama merokok. Orang narapidana itu, mereka juga manusia. Kalau mereka disuruh ikut, diteliti, ya mereka menurut aja. Mereka nggak punya daya upaya. Itu vulnerable. Kita harus tetap menghargai hak hidupnya. Nggak usah gitu. Anak kecil, penelitian di anak-anak. Itu juga vulnerable person ya. Itu juga harus dilindungi oleh etik. Jadi, bagaimana caranya? Nah, itu biasanya komunikasinya dengan etik nanti. Kalau misalnya dianggap kita itu sudah mampu untuk menghindari hal-hal yang kira-kira berkaitan dengan isu etik tersebut, maka diterbitkanlah surat izin etiknya, layak etik ya. Baru kita menjalankan penelitian kita. Nah, sangat dilarang sekali memang kalau kita belum ada etik itu kita sudah ngutek-ngutek karena potensi legalnya itu sangat besar. Dan kalau ditanya, di mana dong komite etik? Ya, balik lagi. Kamu mau penelitian di mana? Community base atau health center base? Kalau community base biasanya dilindungi oleh daerah di sekitarnya. Misalnya nih, DINGES. Semua-semua yang berhubungan dengan komunitas, ya dinas kesehatan pasti punya. Kamu bisa mengajukan ke sana. Tapi kalau misalnya health center, itu rumah sakit punya, fakultasnya punya. Jadi kamu bisa bertanya KEPK terdekat di mana. Ya, tetap harus ada izinnya. Kira-kira gitu ya. Oke, selanjutnya. Dari dokter Natania Rafael Limulia. Izin bertanya dok, umumnya case report memiliki level of evidence yang lebih rendah dibandingkan dengan penelitian lain atau clinical trial. Sekiranya sebagai dokter jaga ingin membuat case report dari seorang pasien, apakah ada tips untuk membuat tulisan KTI case report lebih berbobot? Terima kasih dok. Terima kasih. Bagus ya. Case report ini kita jangan memandang itu sebagai sesuatu hal yang nggak ada nilainya atau nilainya rendah. Maksudnya bobot nilai rendah itu adalah tingkat generalisasinya. Nah, gini. Jadi kalau kita misalnya melakukan sebuah penelitian, katakanlah nih ya, contoh vaksin aja. Vaksin Sinovac nih katanya. Di Brazil, tingkat efikasinya nggak terlalu besar. Tapi, ya sudah lah. Dengan angka efikasi tersebut, kita mau deh pakai gitu. Itu sesuatu hal yang diteliti besar, angka efikasinya di atas 60 persen, minimal di atas 50 persen ya. Berarti kan kemungkinannya untuk dipakai ya masih ada dan manfaatnya juga cukup besar. Nah, itu kita ambil angka tersebut untuk dipakai di tempat kita. Kan idealnya kita yang diteliti, kita juga yang pakai. Orang Indonesia, kulitnya sawo matang, tingginya rata-rata 150 sampai 180 makan nasi putih, pasti akan berbeda dengan orang Brazil, tinggi 180 makannya kentang roti, hidupnya dengan 4 musim, itu mau dipakai kan vaksin yang sama, tingkat generalisasinya seperti apa. Nah, ini kita ngomongin masalah generalisasi. Itu padahal negara loh. Negara semakin banyak manusianya akhirnya bisa merepresentasikan bahwa barang ini bisa dipakai untuk sebuah negara juga. Tapi kalau case report itu, tingkat generalisasinya kan kecil banget. Jadi dia hanya bercerita tentang satu orang yang tidak mungkin disamakan dengan banyak orang. Jadi kita benar-benar per individu ada sebuah kasus unik, kita pelajari, oke, in case suatu saat ada juga sebuah kasus unik, bisa kita pakai. Sebenarnya bobotnya di sana. Jadi itu masalah bobot, katanya case report lebih rendah daripada RCT jelas dalam hal bobot generalisasi. Tapi kalau ditanya membuat tulisan KTI case report lebih berbobot, ini teknik menulis. Tapi biasanya case report itu menjadi bagus apabila dia unik. Semua yang unik itulah nilai jual dari case report. Semakin dia unik, semakin dia sulit, semakin dia itu jarang ditemui atau kasus-kasus yang kesulitannya misalnya. Masalah diagnosis pada pasien yang tunarungu dan tunadaksa. Padahal untuk misalnya mengidentifikasi kasus psikiatri pada pasien tunarungu dan tunadaksa, tunanetra. Bagaimana? Itu kan kasus yang sangat jarang, tapi kayak apa pendekatannya? Kan unik banget. Bobotnya bagus? Bagus. Banyak kok case report sampai Q1. Banyak banget, karena dia unik banget. Cuma, apakah bisa digeneralisasikan setiap yang tunaretra akan seperti itu? Ya, belum tentu. Gitu ya. Kira-kira bisa diterima ya. Baik. Selanjutnya, dari dokter Sinta Kusumawardani. Oh, ada Dini dok. Pertanyaan. Oke. Selamat malam dok. Terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara pemula memulai penelitian? Memang ada teori-teorinya, namun pengaplikasiannya tidak mudah. Sekiranya bagaimana ya dok, tahapan pengaplikasiannya supaya ide penelitian tidak hanya menjadi angan. Boleh dijawab terlebih dahulu dok? Oke. Jadi kalau misalnya teori, banyak ya teori. Namanya teori, tetap teori. Kuncinya satu, selama belum dilakukan, selama kaki ini belum melangkah, selama tangan ini belum menulis, selama badan ini belum bergerak, maka semua teori hanyalah teori. Pesan saya hanya satu. Aplikasi, kerjakan. 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 Duit, 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 duit. Sudah. Kamu mau baca 3.000 jurnal? Silahkan. Tapi kalau hanya dibaca, hanya jadi angan-angan. Kamu mau menulis hanya buka laptop? Kamu belum bergerak? Maka itu hanya jadi angan-angan. Kerjakan saja. Semua teori, hanya akan jadi teori kalau kamu belum bergerak badannya. Nomor 2. The beginning is always the hardest, ya dok, ya? Iya. Sama kalian dorong mobil. Coba deh kalian, kalau misalnya dorong bemol lagi mau walk ya, paling berat kapan? Pas bannya belum bergerak. Begitu udah bergerak, linding. Sama penelitian gitu juga. Begitu. Paling susah, satu minggu pertama. Karena kalian menemukan rintangan hari Senin apa, rintangan hari Selasa apa, ketemu yang baru, begitu ketemu satu minggu berikutnya, sudah tahu, udah ngelinding. Ketika dorong mobil, yang paling berat adalah pada saat mobil yang mau bergerak, setelah itu dia ngelinding sendiri. Betul, betul. Oke, pertanyaan kedua dok. Apakah kalau mau jadi penelitian, itu mutlak harus paham dengan metodologi penelitian atau ilmu-ilmu statistik dok? Oke, kalau mau jadi peneliti, nomor satu, kerjakan dulu. Nomor dua, jangan jalan sendiri. Harus ada tim. Tim ini minimal tim yang bisa dikonsultasikan dulu. Harus ada tim senior. Artinya begini, apakah kalau saya nggak punya tim, nggak bisa? Oh, nggak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Setelah itu, kalian belajar, misalnya gini, metode penelitian yang paling susah, apakah harus tahu? Ya jelas harus tahu ya. Tapi nggak, nggak mesti, nggak mesti harus belajar dulu, kemudian, contoh ya, saya pengen jadi dokter UGD. Berarti harus pinter ACLS sama ATLS dulu. Beda. Kalau itu memang iya. Tapi kalau penelitian, kan nggak ada ujiannya. Kalian tahu, oh iya, ini kasusnya, sebaiknya saya pakai desain apa ya. Saya coba dulu deh pakai desain ini. Kamu tidak akan pernah salah menggunakan desain apapun. Nanti ketika, misalnya ini nggak ada pembimbingnya ya, setika kamu sudah melakukan, maka kamu akan belajar learning by dulu. Yang namanya penelitian itu yang penting, jalani dulu. Kamu tahu, ya minimal kamu harus tahu ya yang namanya meneliti itu berarti harus ada variable apa yang diteliti. Jangan sampai saya mau mengukur BMI, tapi nggak tahu harus mengukurnya apa ya. Maka kan tetap harus ada baca dulu. BMI itu ternyata mengukurnya pakai tinggi badan dan berat badan. Mengukurnya pakai apa ya enaknya ya? Penggaris, pita ukur, atau apa ya, nah kan belajar tadi. Orang-orang metodenya selalu pakai pita ukur. Misalnya gitu. Oh, saya coba tiru itu dulu deh. Jadi kamu paling nggak harus ada literatur reviewnya. Tapi seberapa banyak? Nggak usah terlalu banyak. Yang penting ada satu dua yang kamu anggap oh kira-kira rata-rata mereka menggunakan ini kok. metode yang ini saya coba tiru dulu deh. Banyak meniru, banyak mengekor. Nanti ketika kalian sudah banyak paparannya baru bisa memilih sendiri. Tapi ngekor aja dulu. Yang penting itu. Jadi kalau ditanya mutlak, nggak ada yang mutlak. Yang penting tahu satu dua sudah boleh meneliti. Terus ilmu statistik bagaimana? Ya kalau misalnya mau menghitung jelas ya namanya ilmu. Jangan sampai ada data terus tau-tau diem aja gitu terus tau-tau muncul sendiri. Oh, nilainya kan nggak. Tetap kan harus tahu pemrograman, SPSS misalnya. Bagaimana caranya menghitung sampel. Tapi bukan berarti yang ilmu filosofi statistik itu kan enggak. Sekarang aplikasi gratis statistik di Google Store itu ya kalian jangan cuman download TikTok aja di situ ya. itu juga cari sampling statistik free misalnya gitu. Masukin aja misalnya saya pengen meneliti ini jumlah minimal sampelnya berapa ya. Itu banyak aplikasi gratis tuh. Kalian tinggal buka masukin. Di situ ada panduannya misalnya prevalensinya berapa yang harus dihitung dulu. Kejadian misalnya kamu mau meneliti tentang pasien dyspepsia kamu harus dicari nilai P. Dijelaskan P-nya itu apa berarti kamu cari dulu jurnal yang pernah ada ngomong tentang dyspepsia insidennya berapa angkanya di situ masukin. Udah terus nanti keluar sendiri. Oh segini. Sekarang teknologi gampang. Nanti kalau misalnya mau ngitung sudah ada komputer namanya SPSS. Kita enggak perlu lagi ngutek-ngutek udah datanya kita yang diekselkan masukkan ke dalam SPSS deng keluar sendiri. Tapi kan minimal tahu dulu oh ada alat ini. Cuman enggak perlu belajar yang sampai harus menjadi sejana statistik gitu kan. Iya. Selanjutnya. Nomor tiga apa nih? Saya baca ya. Selanjutnya dari nomor tiga kalau mau memulai suatu penelitian yang istilahnya baru atau jarang dipeliti orang bagian ini sumber referensinya ya. Sumber referensinya jika sebelumnya belum ada yang pernah meneliti sehingga kita tidak punya data pendukung hipotesis. Terima kasih banyak dokter. Kita pakai analogi. Jadi bagus banget. Inilah orang-orang kalau misalnya sudah sekolah S3 menjadi PhD dokter ya. Udah dokter dokter ya. Kalau dokter O-nya satu kalau dokter O-nya dua ya. Jadi mereka itu wajib melakukan penelitian dengan hasil novel baru. Syaratnya itu untuk menjadi seorang S3 atau dokter. Gimana? Sumber referensinya jelas enggak ada. Terus bagaimana? Pakai suatu analogi. Jadi misalnya mau meneliti tentang sebuah jalur. Jalurnya itu kira-kira jalur yang berhubungan dengan apa pensinyalan inflamasi. Tapi ada satu tuh yang masih belum jelas ini masuk di inflamasi apa enggak. Tapi rata-rata misalnya di sebuah apa di sebuah sel misalnya. Pernah dilakukan penelitian itu pada sel. Kira-kira akan sama enggak seperti ketika dia dimasukkan di dalam apa yang terjadi di dalam manusia ya. In vivo yang hidup gitu. Padahal manusia belum pernah ada. Enggak apa-apa itu analogi. Kalau misalnya di sel seperti itu mungkin di manusia juga seperti itu. Kalau misalnya di sel juga belum pernah mungkin ada substrat yang mirip seperti substrat ini dikerjakan di sel ini juga kita mau kerjakan di sel mungkin sama mungkin juga tidak sama tetapi kalau melihat substrat yang mirip kira-kira hasilnya hampir sama. Tapi hasil penemuannya nanti itulah yang menjadi pembahasan. Jangan takut untuk menemukan sesuatu yang baru. Kalau enggak ada referensinya pakai analogi yang paling dekat. Oke, lanjutnya. Baik, selanjutnya dari Dr. Ariesta Irbah Kairia. Mohon ingin bertanya dokter, jika ingin memulai suatu penelitian yang sekiranya mengadopsi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, bagaimana cara yang baik agar tidak terjadi atau menghindari plagiarism? Karena untuk menghasilkan suatu penelitian yang benar-benar baru sepertinya tidak mudah. Mohon binginanya dokter. Oke, tadinya kayak pertanyaan yang pertama ya, supaya tidak terjadi plagiarisme, maka cari tema yang lain. Nomor satu kan enaknya begitu ya, gimana ya, biar enggak sama ya, jelas cari yang beda, kan sebenarnya jawabannya gampang. Cuman, gimana carinya supaya cari yang beda? Cari yang jarang diteliti orang. Itu tadi, coba cari dari yang besar mengerucut yang kecil, cari di popnet itu. Kalau misalnya jumlahnya masih banyak, pasti plagiarismenya akan semakin besar. Terus kamu baca screening-screening, dia pasti ada tuh kelihatan variable-variable apa yang sudah pernah diteliti atau kamu menemukan, akhirnya kan terbuka ya, ketika kamu scanning aja nih, oh ada nama ini, ada nama ini, enggak pernah dengar. Kamu klik aja namanya itu, semakin sedikit keywordnya dia, bahan substratnya dia, atau temanya dia, makin jarang diteliti orang. Itu kalau mau menghindari plagiarisme. Tapi kalau misalnya kamu mau begini, nomor satu, bandingin ya, maksudnya bandingin ya itu, ya itu tadi, setelah di tempat orang, di tempat kita ada apa enggak. Terus kalau supaya tidak sama, cari yang benar-benar beda. Maksudnya beda itu, ya yang paling sering gini deh, contoh, kamu kalau mau menghindari plagiarisme, berarti harus punya alasan kuat. alasan kuatnya, ada yang berbeda. Kualitas hidup pasien yang mendapatkan terapi TB, kualitas hidup ya, pada pengobatan di kota sama di desa. Nah, itu misalnya. Atau, dia sudah pernah meneliti tuh, di kota, yang di desa gimana. Dia sudah pernah meneliti di tempat yang stigmanya biasa sama stigmanya rendah. Ada sesuatu hal yang berbeda. Jadi kamu, kuncinya adalah, bisa enggak penelitian ini diterapkan, atau hasil penelitiannya, diterapkan ke saya. Kamu pelajari karakteristiknya. Jadi makanya, kenapa setiap kali penelitian itu, nomor satu kan selalu mencari karakteristik, subjek, penelitian. Kamu pelajari di situ. Oh, penelitian ini hanya meneliti orang muda. Belum pernah dia neliti di lansia. Yang diteliti semuanya 18 sampai 50 tahun. Gimana ya? Apakah ini hal yang berlaku sama kalau misalnya diterapkan pada geriatrik? Atau misalnya, kok kebanyakan perempuan bekerja ya? Kalau perempuan-perempuan yang enggak bekerja, kira-kira kualitas hidupnya gimana ya? Nah, misalnya begitu. Kan berarti ada sesuatu hal tema yang berbeda. Kamu pelajari dulu. Jadi tipsnya, kalau memang ini, kalau ditanya ya, sebenarnya kan kalau dijewer saya sama guru saya kalau misalnya ngomong bahwa gimana supaya penelitian yang itu bisa dilakukan di sini. Kalau bisa memang cari yang beda. Itu yang bagus, penelitian bagus. Tapi kalau memang benar-benar aduh dok, mentok, mentok. Ya sudah, dicari, pelajari karakteristiknya. Sama enggak dengan karakteristik kita? Bedanya di mana? Mungkin diteliti pada karakteristik yang berbeda. Gampangannya gitu. kali ya tipsnya. Kira-kira gitu ya. Baik, selanjutnya dari Dr. Matthew Sebastian. Mau zin bertanya dok, menurut dokter, berapakah bobot aspek novelty dalam publikasi di jurnal? Apakah suatu penelitian yang tidak memiliki nilai novelty yang menonjol karena tidak membahas isu yang sedang trending? Namun, dari kualitas penelitian, jumlah sampel dan metodologi cukup baik dan representatif. bisa bersaing dengan pelintian lain yang tidak sebanding kualitas penelitiannya. Karena sampel lebih kecil atau hanya mewakili sebagian populasi, namun kebetulan mengangkat isi yang sedang trending di jurnal medis. Terima kasih. Ngomongin publikasi. Seperti yang saya bilang, publikasi ini ada sebuah wadah namanya jurnal. Mereka juga bersaing loh. Jadi, mereka itu juga senang sekali ketika didatangi peneliti-peneliti yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Semakin bagus penelitiannya, semakin bagus jurnalnya, pasti, pasti memang tingkat seleksi untuk bisa terpublikasi di jurnal tersebut semakin ketat. Kalau kamu merasa penelitianmu begitu bagus dengan metodologi yang begitu bagus, dengan hasil yang juga begitu bagus, kamu boleh. Artinya, percaya diri, enggak apa-apa. Semua orang kan boleh, wajib percaya diri. Kirimkan aja. Nanti kan ngerasain tuh, gimana ketemu sama para reviewer. Reviewer itu adalah penilai. Masit ya, mereka itu melihat penelitian kamu, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai sanggahan ataupun perbaikan kalau misalnya dianggap itu ada yang kurang sempurna. Ketika kamu mampu untuk menjawab, tanya-jawab dengan reviewer tersebut, dianggap bagus, dianggap lolos, dan dianggap sepertinya bisa memuaskan mereka dan mereka juga setuju dengan hasil penelitianmu ini, maka kamu bisa publish. Nah, tetapi dalam sebuah jurnal, sebelum kamu ketemu reviewer itu, kamu akan ketemu penjaga gerbang utama yang namanya editor. Jadi, ketika kamu mengirimkan hasil publikas, apa, penelitianmu, kamu kirim suratnya, bukan ke reviewer, tapi ke editor. Ini editor ini udah paham biasanya, kelas-kelas, baik kualitas, ataupun misalnya kebutuhan mereka terhadap novelty, dan segala macam, mereka kan sudah ada bidangnya sendiri. Jadi, yang namanya jurnal itu memang mereka sempit-sempit ya. Mungkin kapan-kapan kalau mau bicara tentang jurnal, boleh ya. Tadi nggak banyak saya membahas soal jurnal. Itu mereka punya ada field-nya sendiri-sendiri. Jadi, ada yang tentang diagnostik sendiri, bahkan diagnostik ini, misalnya, ada medisin yang mungkin agak luas, ada juga yang memang spesifik. sehingga ketika kamu sebelum mengirimkan jurnal kamu, sebelum mengirimkan manuskrip kamu, kamu pelajarin dulu jurnalnya. Jadi, buka dulu. Jurnal ini sering membahas apa ya? Dalam satu tahun terakhir yang dibahas apa ya? Terus, dia senangnya field-nya apa ya? Terus, kemudian, ada nggak? Terutama, jurnal ini pernah membahas apa yang saya bahas apa nggak? Itu nomor satu tuh ya, kalau misalnya mewakili pertanyaan novelty tadi ya. Karena kadang-kadang, hasil penelitian yang agak sama, tapi dari, nggak boleh ya, kita, saya sudah ngirim ke jurnal post one, saya kirim lagi ke nature, itu nggak boleh. Kalau sudah terbit, terbit aja di situ. Nah, sehingga ketika kita, pasti mereka hanya ada satu tuh tema tentang itu, di sana. Jadi, kita scanning dulu, oh, jurnalnya sekian, oh, tingkat, tingkat biomolekuler jurnalnya sekian, tingkat metodenya sehebat ini. Sama nggak dengan kita? Gitu. Kalau misalnya memang kamu, sama-sama bagusnya. Kirimin, kirimin langsung, kirim surat ke editor. Nanti editornya lihat dulu, oh, ini sekelas jurnal gue nih. Baru kalau diterima, sama, maksudnya dianggap boleh-boleh, ayo, boleh ini, saya akan keluarkan reviewer-reviewer saya untuk menganalisa jurnal ini. Baru kita nanti kedapatan email dari para reviewer. Tapi kalau dari awal sudah deng masuk, oh, nggak, nggak sesuai kelasnya atau nggak sesuai fieldnya, langsung dibalikin. Mohon maaf. Jadi, kita belum sempat ketemu reviewernya. Nah, jadi kalau ditanya gimana supaya baik, semuanya baik, penelitian itu pasti bisa publis. Tapi ya itu tadi, pelajari dulu jurnalnya. Kalau belum pernah punya pengalaman, mungkin cari yang jurnal, rankingnya rendah-rendah dulu kali ya. Misalnya kalau yang belum pernah ada pengalaman internasional, nasional dulu deh. Nasional yang sintanya, sintah 6 dulu. Misalnya, wah, ternyata bisa. Habis itu berikutnya sintah 5, oh, bisa lagi. selanjutnya, dan seterusnya. Nanti abis itu dicoba yang internasional. Bertahap ya. Orang kan sekolah TK dulu ya, nggak langsung kuliah ya. Oke, lanjutnya. Baik, selanjutnya dari Dr. Hadi Surya. izin bertanya dokter, apa yang membedakan dependent variable dan independent variable? Oke, kalau dependent itu kan artinya bergantung. Independent itu independen, merdeka gitu. Jadi artinya biasanya itu muncul dalam metode penelitian ya, variable yang kita teliti, biasanya melihat korelasi ya, melihat hubungan. Jadi, biasanya variable independent itu adalah variable yang dia tidak akan berubah atau tidak akan terusik oleh variable satunya. Jadi misalnya kayak ada orang hubungan antara apa namanya demam dengan kejang. Misalnya kamu mau melihat itu. Berarti orangnya harus demam dulu atau kejang dulu. Kalau mau melihat hubungan demam sama kejang. Kalau kamu merasa, sebenarnya kalau ditanya, siapa yang berhak menentukan itu? Dia peneliti. Berdasarkan dari mana? Dari literatur review yang dia pelajari. Kalau dia merasa bahwa dia menemukan literatur review yang menjelaskan bahwa kira-kira proses kejang ini terjadi karena adanya lonjakan listrik akibat setting temperatur di hipotalamus itu berubah. Berarti kan harus demam dulu. Tapi demam yang seberapa banyak atau seberapa tinggi sampai bisa mengakibatkan kejang. Sehingga kalau demam kalau ini ada demam maka kejangnya muncul. Kalau demamnya nggak ada berarti kejangnya nggak muncul. Ini berarti kan yang bisa suka-suka yang merdeka ya, yang independen. Nah itu berarti dia variable independen. Tapi kalau ini dia nggak bisa suka-suka dia harus tergantung demamnya itu tadi berarti ini yang dependen yang tergantung. gitu ya. Baik, selanjutnya dari Dr. Hiroyuki Waskita. Dr. Yudit ingin bertanya dok, kadang-kadang kita punya ide untuk penelitian itu nggak pede apakah ini good enough? Kapan ya dok kira-kira ide kita itu good enough? Subjektif banget ya pertanyaannya good enough. Good enough itu kapan sih ide kita ini good enough? kalau dari sisi motivator ya dari sisi motivasi saya selalu bilang nggak good enough itu kalau nggak dilaksanain. Kalau nggak dikerjain. Kalau nggak digerakin. Mau sebagus good banget very good enough kalau cuma dia nganangan ya it's not good enough. It's not good because ya nggak ada apa-apa. No realization. Kalau dari sisi motivasi ya. Tapi kalau misalnya dari sisi saintifiknya satu tidak mengakibatkan pelanggaran etik nomor satu ya menurut saya ya secara pribadi ya dua bermanfaat baik dari pasien ataupun wah ini sisi akademik ya baik dari subjek penelitian akademik institusi masyarakat ada manfaatnya itu good ya atau dari untuk diri pribadi apa ya itu cepat lulus ya atau gini kamu punya ide masukin Google saya tuh kalau misalnya diajarin sama kakak-kakak senior atau guru-guru saya punya ide apa masukin ke Google begitu masukin ke Google masukin ke PubMed ada muncul misalnya bla 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 journal bla 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 research terus muncul tuh ada penelitian kayak gitu mereka aja bisa bikin penelitian seperti itu yang artinya publish dengan ide kamu kenapa it's not good enough mereka sudah berjalan jauh gitu ya jadi masukin aja ke Google masukin tuh misalnya penelitian ya itu tadi apakah sapaan selamat pagi atau misalnya sapaan berkala atau gesture good gesture bisa menurunkan stress coba masukin judul itu terus tulis belakangnya misalnya jurnal atau riset gitu kalau muncul ya berarti ada it's good enough orang lain berhasil meneliti gitu ya baik selanjutnya dari dokter Dewi Margareta selamat malam dok izin bertanya untuk referensi dalam pembuatan penelitian sebaiknya menggunakan jurnal-jurnal baru atau menggunakan textbook atau kombinasi terima kasih dok ya penelitian yang baik itu memang komposisinya 80% adalah jurnal ya kalau bisa textbook itu kenapa karena textbook itu biasanya agak tertinggal sesuatu yang dimasukkan dalam textbook itu adalah sesuatu dalam 10 tahun terakhir kalau textbooknya itu apalagi terbitan 20 tahun yang lalu berarti data-data yang ada di dalam situ udah lama banget ya jadi memang sebenarnya kalau ditanya boleh gak dok tanpa textbook boleh banget boleh banget tanpa textbook tapi kalau textbook aja boleh gak dok gak boleh biasanya ya kombinasi it's okay good itu biasanya teori-teori dasar ya kalau teori-teori dasar biasanya memang sudah fix dia tetap tidak berubah gitu jadi akhirnya kadang-kadang kita masukkan cuman mungkin komposisinya gak lebih dari 20% selanjutnya baik selanjutnya dari dokter Dita Ayu dari Larasati izin bertanya dok kalau ingin publish jurnal tertentu apakah kolaborasi dengan spesialis atau konsultan terkait akan mempengaruhi poin artikel kita dok bagaimana cara mengajak kolaborasi dengan dokter spesialis dan konsulen yang belum kita kenal ya kalau misalnya pengen publish di sebuah jurnal ya kalau misalnya mau mandiri biasanya jurnal nasional ya artinya gini dulu cari jurnal yang kira-kira gak terlalu susah peringkatnya ya misalnya ada gak dok jurnal yang tidak belum terakreditasi oleh Sinta banyak banget jurnal-jurnal fakultas tertentu atau jurnal-jurnal masih muda dalam waktu kurun 2 tahun begitu banyak yang belum terakreditasi Sinta dan itu mereka bahkan masuknya gampang banget udah kirim biasanya langsung masuk atau kalau misalnya merasa kepingin saya kualitasnya gak jilak-jilak amat lah dok ya kirim ke jurnal-jurnal yang Sinta 6 atau Sinta 5 gampang banget masuknya ya Sinta 6 Sinta 5 nanti dengan track record yang kalian sudah dapatkan muncul gitu ya nama-namanya itu di dalam internet biasanya untuk masuk ke jurnal-jurnal yang lebih tinggi secara mandiri lebih gampang jadi kalau mau langsung masuk yang Skopus tadi ya Internasional Kisah 1 lagi belum pernah publikasi ya kayaknya susah lah ya siapa ini gitu ya orangnya editornya ini siapa datang ke sini gitu ya dilihat ya mereka juga akan bertanya-tanya memang agak susah betul sehingga kalau kepingin saya tuh ngerasa kayaknya bagus tapi kok saya belum punya nama gitu di dalam jurnal internasional kalian boleh menggandeng namanya corresponding author jadi yang ber email-emailan itu adalah orang yang sudah punya nama misalnya nih saya masih muda saya menjadi first authornya namanya paling depan jadi jangan salah kalau di dalam jurnal nama paling depan itu biasanya yang paling paling bawang yang paling belajar duluan memang dia yang mengerjakan tapi dia banyak nih oh gerbong-gerbong di belakangnya yang mendukung penelitiannya dia itu biasanya nomor satu tapi nanti kalian selalu lihat deh di dalam jurnal itu bagian paling belakang itu ada dikasih bintang ditulis lagi namanya corresponding author biasanya dia yang sakti maha gurunya ya yang sudah terkenal dia lah yang ber-email-emailan dengan editornya itu kita dibantu sama corresponding author disini kita bisa gandeng corresponding author yang memang sudah punya nama boleh spesialis konsulen ataupun siapapun yang memang peneliti ya researcher gimana cara ngajak kolaborasi ya diajak ditemui menghadap kirim email dokter saya ini ingin melakukan sebuah penelitian atau saya punya ide penelitian dokter mohon bimbingan dan saya punya keinginan untuk bisa publikasi bolehkah saya menghadap untuk menjelaskan penelitian saya gitu gak apa-apa ya diajak ditanya kenapa gak boleh pasien yang kita gak pernah kenal ketemu hari itu aja boleh minta apalagi kita yang sesama prosesi kan gitu ya oke lanjut lanjutnya dari dokter dia selamat malam dok sebelumnya terima kasih atas kesempatannya izin menanyakan beberapa pertanyaan yang pertama apakah boleh jika saya melakukan sebuah penelitian dan mengambil data dari beberapa variable sekaligus kemudian pada saat publikasi saya pecah data dari variable-variable tersebut umpun dijadikan beberapa manusia jurnal berbeda jika boleh apakah bagian pinjauan bisa tanya boleh saya samakan pada beberapa jurnal yang saya buat tersebut atau saya harus buat ulang berbeda juga untuk menghindari caos penelitian oke jadi biasanya begini memang kalau untuk penelitian yang sifatnya nanti masuk ke dalam sebuah publikasi ya semakin kompleks dan banyak variabelnya itu kita bisa masuk ke dalam jurnal publikasi yang lebih tinggi peringkatnya kalau misalnya hanya sekedar satu variable hubungan berat badan dengan makanan manis dah cuman itu aja gak membahas yang lain-lain agak susah biasanya jurnalnya juga jurnal-jurnal yang biasa tapi kalau misalnya gini ada beberapa variable terus kamu pecah-pecah nomor satu impactnya adalah itu tadi kamu gak bisa ke jurnal-jurnal yang rankingnya tinggi karena hanya sangat sederhana sekali yang kamu bahas juga variabelnya juga sedikit semakin kompleks dan semakin banyak maka kamu akan semakin besar kesempatannya untuk masuk ke jurnal yang lebih tinggi ya lebih bergensi jadi kalau misalnya ditanya gimana dok ya berarti variabelnya dijelas harus banyak ya dan temanya mungkin lebih berbeda contoh nih dalam sebuah maksudnya kamu meneliti ada tema tentang katakanlah dispepsia dispepsia pada masyarakat Indonesia kamu mengambil data data karakteristiknya kamu ngambil masalah makan berat badan pekerjaan ya terus kamu kemudian periksa dispepsianya dengan cara misalnya dilakukan endoskopi terus kamu ambil biopsinya ya ada data lagi kamu ambil darahnya kamu ambil sampel pupnya misalnya ya stoolnya terus itu kan banyak tuh datanya dari tiga itu dari hal tersebut apakah bisa dipecah bisa bisa menghindari plagiasi bisa kalau temanya berbeda contoh tadi kan ada tuh karakteristiknya kamu berarti cerita tentang epidemiologi dan faktor resiko terhadap dispepsia misalnya begitu terus habis itu ada tuh tentang dispepsia dan endoskopi kamu cerita hubungan antara gambaran endoskopi dengan derajat simptom dispepsia atau nanti bercerita tentang hasil biopsinya dengan ini ya maksudnya gambaran grading grading keparahan derajat inflamasi terhadap serologi itu udah beda emangnya beda banget sehingga kalau ditanya tinjauan pustacanya akan sama yang satu membahas demografi yang satu membahas tentang serologi yang satu membahas tentang histologi saya rasa kok kayaknya gak akan mungkin sama ya yang mungkin sama cuma satu deskripsi atau definisi tentang dispepsia satu referensi aja kan yang gak masalah oke selanjutnya baik pertanyaan kedua dari dokter dia apakah ada standar tertentu bagi suatu kasus yang dapat digunakan sebagai penelitian case report misalnya seperti jumlah kasus minimal yang diperlukan untuk bisa ditulis dalam case report atau jenis penyakit yang harus langkah lalu adakah tips dari dokter pasti seperti apa yang sekurangnya bisa kita angkat menjadi case report yang berkualitas oke case report karena kita ngomongnya adalah individu ya maka itu harus distinktif distinktif itu bisa macam-macam maksudnya bisa tidak harus kasusnya langkah kasus yang biasa sering terjadi tapi susah dalam hal penegakan diagnosanya juga bisa terus gimana ya dok biar tahu bahwa itu langkah atau susah ya coba kamu cari belajar browsing tentang case report apa aja sih yang selalu dibahas di case report itu diagnostiknya kah alat barunya kah kemudian selain misalnya memang insiden dan prevalensinya kalau itu kan memang gampang atau misalnya itu pendekatannya manajemen terapinya atau penggunaan obat barunya coba kamu searching tema-tema itu nanti kamu lihat di sekeliling apa pernah enggak kesamper-samper seperti yang saya bilang bandingkan rumput-rumput tetangga kita lihat dulu rumput tetangga yang sudah publis di jurnal case report semua kalian pakai keyword case report lihat mereka kalau membahasin apa sih enggak semuanya tentang kasus yang langka bagaimana cara pendekatannya terapi baru pendekatan approach baru pendekatan pasien sulit pendekatan diagnosa pendekatan terapi dan segala macam itu matemanya banyak nanti kalian lihat di sekeliling kalian ada enggak kasus-kasus yang mirip-mirip seperti itu bisa kalian ambil kalian angkat kalau ditanya berkualitas semua case report kalau sudah unik berkualitas tenang aja oke selanjutnya selanjutnya dari Dr. Yudit Tando selamat malam hampir sama namanya Yudit Tando yang pertama bagaimana kita membuat sistematika penulisan manuskrip yang baik supaya bisa dipublikasikan sebagai jurnal apakah ada panduan atau rekomendasinya dok oke manuskrip ini manuskrip apa manuskrip review article atau manuskrip original article ini kayaknya kita perlu ya perlu bahas ya memang memang ada ada ininya seperti yang tadi saya cerita kalau misalnya untuk apa original article kan tuh contohnya ada kepala sama ekor terus badannya ya kepalanya ya jelas ya ada keywords ada abstract gitu ya kemudian ada judul yang jelas judul dulu abstract keywords yang baru badannya badannya yang imrat tadi tuh ya introduction kemudian method result masing-masing section memang betul untuk jurnal berbeda menulisnya atau teknik penulisannya atau gaya menulisnya atau apa yang ditulis dengan laporan di karya akhir kalau karya akhir kan bener-bener waduh bahasanya itu bahasa Indonesia yang sangat baik dan benar dengan kalimat subjek predikat objek tapi kalau jurnal itu untuk diperkenalkan ke orang yang nyaman jadi kalau kita membahas jelas berbeda sekali kalau ditanya ada panduan atau rekomendasinya kalau panduan banyak banget ya rekomendasi mungkin bisa kita share ya kapan-kapan ya jadi kalau ditanya wah aduh introduction sendiri itu ada gaya stylingnya kalimatnya pertama apa dulu contoh bedanya apa nih kalau di discussion contohnya kita tuh punya karya akhir ya diskusi itu kan bab 6 apa yang pertama kali didiskusikan 6.1 itu harus sama dengan tujuan khususnya dan harus sama dengan 5.1 tujuan khusus nomor 1 cerita tentang misalnya tujuan khusus adalah untuk di bab 1 ya untuk mengetahui karakteristik subjek penelitian di bagian hasil 5.1 karakteristiknya apa berat badan nama apa-apa segala macam ya nanti di diskusinya 6.1 ya kamu membahas tentang karakteristik jadi harus sejalan linien tapi kalau jurnal gak begitu diskusi nomor 1 yang pertama kali disebut adalah hasil penemuan yang paling menggemparkan atau kamu anggap penting jadi misalnya kamu ada variable-variable semuanya aduh jelek-jelek hasilnya gak signifikan padahal ada sub-analisis yang ternyata wah itu ada jawabannya kamu malah keluarkan itu di paragraf pertama nah itu disitu aja udah beda jadi kalau ditanya panjang-panjang banget nanti mungkin ada momen sendiri kali ya oke selanjutnya kita jadwalkan nanti ya dok ya baik yang kedua apabila kita berencana ingin melanjutkan sekolong KPDES pada spesialisasi tertentu dan ingin melakukan penelitian dari sekarang apakah alangkah baiknya judul atau topik penelitian kita disesuaikan dengan bidang spesialisasi yang ingin kita tunjukkan yang mungkin bisa menjadi nilai tambah pada saat KPDES nanti terima kasih balik lagi sekolahnya mau dimana dulu jadi gini kalau zaman saya waduh saya ini udah ngerasa tua ngerasa tua tapi gaya muda ya amin jadi gini dulu waktu pas kebetulan saya kan alumnus Universitas Air Langga ya untuk spesialis satunya penyakit dalam interna Islam oke jadi kenapa masuk internal Bikas internal Islam yang lain juga fun banget cuman pada saat kita masuk kebetulan di UNER tidak semua subspesialis eh subspesialis tidak semua departemen spesialis itu anu apa namanya mereka mereka punya punya apa ya kewajiban untuk melakukan ini syarat ini jadi kalau misalnya apa kalau ditanya apakah harus melakukan spesialisasi tertentu pada saat itu interna enggak yang malah diwajibkan adalah pediatri nah itu bisa menjadi nilai tambah tapi kalau dilihat dari zaman yang sekarang tes masuk itu sepertinya university based yang dilihat adalah TPA kalian kemampuan bahasa Inggris tapi apakah akan menjadi nilai tambah jelas nanti akan biasanya ditanya pada saat wawancara kalau misalnya pelajarin aja deh menurut saya kalian mau masuk di universitas mana kemudian ada syarat-syarat khusus ya monggo dan biasanya kalau kita ada penelitian sebelumnya berarti kan kita interes ya kalau sekolah spesialis itu nomor satu harus interes dulu kalau enggak interes nanti kalian malah masuk enggak bisa keluar enggak lulus-lulus nanti soalnya enggak suka sama ilmunya bingung di dalam mau belajar apa jadi menurut saya enggak masalah penelitian silakan-silakan aja dulu saya malah penelitian ya banyak ya suka kepo gitu ya tapi pada akhirnya masuk interna ada banyak penelitian yang enggak ada nyambung sama internanya ya enggak ada masalah tuh tapi ya ya itu tadi silakan aja enggak ada masalah itu bisa jadi nilai tambah always segala sesuatu yang baik akan selalu menjadi nilai tambah gitu ya oke terima kasih dokter ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir di malam hari ini dok oke yang mau masih mau menanyakan tidak ada tiga dua satu oke sepertinya dari dokter Yudit Ando ini pertanyaan terakhir dokter berarti kami tutup untuk sesi Q&A-nya dan kami tutup untuk tentiran malam hari ini terima kasih banyak dokter Yudit terima kasih banyak kepada para peserta sudah mengikuti tentiran malam hari ini semoga ilmunya bermanfaat dan terutama untuk dokter Yudit terima kasih banyak dokter semoga sehat selalu baik kami tutup untuk tentiran malam hari ini para peserta dan pembicara diperpilakan untuk live room terima kasih dan selamat malam